Pertarungan yang sangat cepat. Kami bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kepala Keluarga Wang dan Raja Sura sungguh kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa kita lawan. Untungnya, Kepala Keluarga Wang telah kembali. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan Raja Sura. Sura legendaris. Shuro memang Sura legendaris. Kepala Keluarga Wang ini seharusnya sudah mencapai level Dewa Sejati, kan? Pertempurannya begitu cepat sehingga terlalu banyak orang yang bisa menerimanya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Banyak orang tidak bisa lagi melihat pertarungan antara keduanya. Yang bisa mereka lihat hanyalah serangkaian bayangan dan suara ledakan yang meledak di mana-mana. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat orang berkeringat dingin. Seberapa kuatkah seorang seniman bela diri untuk mampu menciptakan pertarungan seperti itu? Jika medan perang tertinggi tidak begitu stabil, seluruh dunia akan runtuh dalam pertempuran seperti itu, bukan? Meskipun medan perang tertinggi sangat stabil, di bawah konfrontasi antara keduanya, tulang-tulang kering beterbangan kemana-mana, langit berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seluruh provinsi Ling mulai runtuh. Bumi hancur, dan langit terpelintir dan terlipat. Pemandangan itu luar biasa hingga ekstrim. Menyaksikan pertempuran seperti itu, banyak orang merasa malu. Memikirkannya dari sudut pandang lain, semua orang yang hadir merasa takut. Jika Wang Chen tidak kembali, apakah mereka akan menghadapi Raja Sura seperti ini? Mengesampingkan betapa kuatnya dia, mereka tidak tahu trik apa lagi yang dilakukan Raja Sura. Kecepatan Raja Sura saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Seorang Raja Sura yang legendaris, kekuatan ini tidak diragukan lagi adalah milik Dewa Kuasi Sejati. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan level Dewa Sejati. Kalau tidak, bagaimana Raja Sura yang legendaris dan Sura Agung yang legendaris itu bisa melawan Dewa Sejati dan Dewa Iblis dan membayar harga yang mahal untuk memaksa mereka mundur. Tentu saja, karena orang-orang ini tidak mengetahui keberadaan Ling Yun. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut lagi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Grand Sura yang legendaris itu. Kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat Dewa Sejati ketika dia bertarung dengan Sura Besar. Tuhan yang sebenarnya. Mungkinkah itu? Asteris produk, asteris. Ketika kata, Dewa Sejati, diucapkan, kerumunan orang menjadi gempar. Wang Chen telah mencapai tingkat Dewa Sejati. Benar-benar. Semua orang tahu bahwa Wang Chen pasti mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja selama pengasingannya. Kalau tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak kembali ketika medan perang tertinggi berada dalam situasi genting. Tidak ada keraguan bahwa kesempatan besar yang tidak disengaja ini dapat membawa kemajuan bagi Wang Chen. Beberapa orang yang memahami Wang Chen tahu bahwa sebelum dia memasuki kultifasi terpencil, Wang Chen telah menjadi seorang God King, seorang God King yang kuat dalam hal itu. Setelah mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja itu, hampir bisa dipastikan bahwa Wang Chen akan melangkah ke alam Dewa Kuasi True. Agar Dewa Kuasi Sejati mencapai level ini, Wang Chen sudah cukup membuat orang lain menghela nafas kagum. Namun, dari kelihatannya, kekuatan Wang Chen tampaknya jauh melampaui level ini. Memikirkan tentang kekuatan Dewa Sejati, semua orang menjadi lebih bersemangat. Itu adalah level Dewa Sejati. Itu adalah level yang diimpikan oleh banyak pejuang. Itu adalah level yang dikejar oleh banyak orang tetapi tidak dapat dicapai. Wang Chen ini. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, orang ini benar-benar telah mencapai level Dewa Sejati. Kerumunan menjadi gempar. Dewa Suci, yang berhasil lolos dari bencana dan menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menghindari badai, bergumam dengan wajah pucat. Seberapa kuatkah surah Wang Siuyang yang legendaris? Dia setara dengan Siuyang. Apakah Wang Chen benar-benar melangkah ke level Dewa Sejati? Sungguh sulit dipercaya. Bukankah Sang Penguasa Suci mengejar level ini selama ribuan tahun? Namun, dia belum pernah mencapainya. Pada saat itu, Wang Chen berhasil menyusul. Seberapa cemburu dan iri hati Sang Penguasa Suci? Wang Chen, Bestar, semua ini seharusnya menjadi milikku. Itu semua milikku. Anda mengambil semuanya dari saya, semuanya dari saya. Dewa Suci mengertakan gigi saat dia memikirkan tentang bagaimana Wang Chen telah melangkah ke level Dewa Sejati. Kebencian di hatinya bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Pertempuran yang sangat kuat. Pertarungan tersebut begitu intens sehingga pantom dan sedan yang lainnya, yang sedang mempersiapkan pertempuran terakhir di inti tanah tulang kering, tidak dapat mengabaikannya. Qi Mei berkata dengan suara yang dalam setelah lama terdiam saat dia melihat pertempuran dan hantu yang memenuhi langit dan tanah. Dia telah mencapai tingkat Dewa Sejati. Wu King Sui berkata dengan suara yang dalam. Matanya bersinar karena kegembiraan, kesungguhan, kerumitan, dan kegembiraan. Tingkat Dewa Sejati Dalam ribuan tahun terakhir, selain lima ahli yang keluar dari kekacauan, siapa lagi yang telah mencapai level itu? Zhan Wang Wu adalah salah satunya. Sayangnya dia terjatuh terlalu dini. Wang Chen adalah yang ketujuh. Betapa mengejutkannya hal itu. Hati Wu King Sui sedang kacau. Dewa Sejati, orang ini. Yan Seng Yue membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya rasa kekalahan pun menyebar. Aku kalah. Menarik nafas dalam-dalam, Yan Cheng Yue bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Dia yakin. Kali ini, dia yakin akan kekalahannya. Wang Chen telah mencapai tingkat Dewa Sejati. Yan Seng Yue tahu bahwa dia telah kalah dari Wang Chen. Dia bahagia untuk Wang Chen, tapi dia menghela nafas untuk dirinya sendiri. Dewa Sejati. Ya, dia telah mencapai level ini. Meskipun dia belum menampilkan aura Dewa Sejati, kekuatannya tidak diragukan lagi berada pada level ini. Dia menekan auranya. Sementara penonton menghela nafas, bibir pantom dan semembentuk senyuman. Tampaknya tubuh Dewa Sejati telah membawa banyak manfaat bagi Wang Chen. Layak memberikan tubuh itu kepada Wang Chen. Dia telah melakukannya. Pada saat itu, pikiran pantom dan semelayang. Seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia bertarung bersama para Dewa Sejati. Pada saat itu, pantom dan semerasa seolah-olah dia telah kembali ke abad pertengahan, ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen dan memperlakukannya seperti pria sebelumnya. Waktu berlalu begitu cepat. Pemuda masa lalu itu akhirnya berdiri di puncak. Pantom dan semelayang dipenuhi dengan emosi. Dewa Sejati. Tapi mengapa Wang Chen menekan auranya? Meskipun Shuro sangat kuat, Shuro Agung yang legendaris seharusnya tidak mampu melawan Dewa Sejati, bukan? Bailing mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan. Ada yang tidak beres. Itu benar. Ini. Kata-kata Bailing seperti panggilan untuk menyadarkan semua orang yang sedang bermimpi. Kali ini, semua orang kembali sadar. Ya, saat itulah mereka menyadari inti masalahnya. Shuro Agung yang legendaris sangat kuat. Kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan Dewa Sejati. Namun, jika Wang Chen telah mencapai level Dewa Sejati, dia tidak akan mampu melawan Shuro Agung legendaris. Apakah ada masalah? Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan khawatir. Mereka melihat tarian Pantom. Mungkin dia satu-satunya yang hadir yang tahu apa yang sedang terjadi. Anda tidak perlu meragukan kekuatannya. Sekarang, dia baru saja berlatih. Dia tidak punya banyak waktu. Dia perlu beradaptasi. Shuro Agung yang legendaris adalah target latihan terbaik. Seolah merasakan tatapan semua orang, bibir Pantom dan semembentuk senyuman saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Praktik. Itu benar. Wang Chen sedang beradaptasi. Selama pengasingan ini, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Faktanya, lompatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Jika bukan karena akumulasi tubuh Dewa Sejati selama jutaan tahun, bagaimana Wang Chen bisa menembus tingkat Dewa Sejati? Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Dari Raja Dewa menjadi Dewa Kuasi Sejati dan kemudian Dewa Sejati. Lompatan seperti itu membuat Wang Chen merasa asing dengan energinya sendiri. Selama periode ini, Wang Chen harus memanfaatkan momen tersebut. Dia tidak punya banyak kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, yang paling tidak dimiliki Wang Chen saat ini adalah pertarungan dan latihan. Dia harus mendapatkan kendali penuh atas energinya sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan aslinya meskipun dia adalah Dewa Sejati. Jika Wang Chen berusaha sekuat tenaga melawan Legendary Gritsura, dia mungkin bisa mengalahkannya. Namun, jangan lupa bahwa target sebenarnya Wang Chen kali ini bukanlah Shuro Agung yang legendaris. Lawan sebenarnya adalah Raja Surah yang legendaris. Itu adalah pakar Sejati setingkat Dewa. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia melakukan pemanasan. Dia menekan auranya dan mengendalikan kekuatannya. Dia perlahan mulai terbiasa dengan energinya. Itu benar. Itu dia. Apakah Anda memperhatikan bahwa Wang Chen berada pada posisi yang sedikit dirugikan pada awalnya? Sekarang setelah dia terbiasa, dia secara bertahap melepaskan energinya dan menjadi lebih unggul. Chi Mei bertanya sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata pantom dance. Produk. Kata-kata Chi Mei membuat ekspresi Yen Seng Yueh dan yang lainnya berubah drastis. Dia sebenarnya praktik. Itu menantang surga. Dia sebenarnya menggunakan surah legendaris sebagai target latihan. Di dunia ini, hanya saudara Wang Chen yang bisa melakukan ini, kan? Setelah mengkonfirmasi kata-kata pantom dance, semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka semua tercengang dengan tindakan Wang Chen. Menggunakan surah legendaris sebagai target latihan. Semangat dan kemurahan hati macam apa itu? Ini adalah sesuatu yang orang awam bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Wang Chen yang melakukannya. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Tidak heran Wang Chen dan pantom dance terkunci dalam pertempuran. Jadi begitulah adanya. Oh tidak, mereka ada di sini. Saat semua orang sedang gempar, pantom dance tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Mereka di sini. Ekspresi Chi Mei juga membeku. Pembangkit tenaga listrik terakhir, surah legendaris dan raja surah legendaris yang tersisa ada di sini dengan pasukan terakhir mereka. Ekspresi Yen Seng Yue menegang saat dia menarik napas dingin. Pantom dance dan perkataan Chi Mei membuat Yen Seng Yue menyadari apa yang telah terjadi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik terakhir yang telah ditunggu-tunggu oleh pantom dance dan yang lainnya. Ini adalah master dari formasi yang telah mereka siapkan untuk dihadapi. Jika dia tidak salah, dia adalah raja surah yang legendaris. Eksistensi tertinggi dari alam Shuro. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Ling bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia menyadari betapa parahnya situasi. Aktifkan formasi. Saatnya menyerang. Chen Hai, Yen Seng Yue, kamu dan aku akan menjadi mata formasi. Chi Mei, kalian berdua akan bertugas mengaktifkan formasi. Wang Chen butuh waktu. Kami akan mengulur waktu sebanyak yang kami bisa dan menghadapi lawan sebanyak yang kami bisa. Kata pantom dance tanpa menunggu Bai Ling menyelesaikan kalimatnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Saat ini, ekspresinya sangat dingin. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dingin, membuatnya tampak semakin heroik. Kata-katanya tidak meninggalkan keraguan. Huan Wu membawa Yan Cheng Yue dan Chen Hai, dan sosoknya bersinar saat dia terbang menuju celah. Itu benar. Kali ini, pantom dance, Yen Seng Yue, dan Chen Hai akan menjadi mata formasi. Chen Hai, khususnya, telah mengejutkan semua orang dengan penampilannya. Siapa sangka dia akan menjadi penghubung penting. Namun, dia benar-benar harus berdiri di sisi pantom dance. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menggunakan diri mereka sendiri sebagai mata formasi dan bekerja sama dengan pantom dance untuk menunda pasukan surah. Paling tidak, mereka harus mengulur lebih banyak waktu untuk Wang Chen. 3662 10.000 tahun berlalu dalam sekejap 10.000 tahun berlalu dalam sekejap Pada saat itu, pertarungan antara Wang Chen dan Xiu yang seperti itu. Hanya dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Setiap gerakan berakibat fatal dan setiap gerakan gila. Itu adalah persaingan paling langsung antara tubuh mereka, persaingan paling langsung antara kecepatan dan kekuatan. Setiap kali mereka berdua menyerang, itu seperti tabrakan bintang, yang membuat dunia berguncang dan mengaum dengan ganas. Seluruh langit hancur, dan seluruh daratan berada dalam keadaan sunyi. Pertarungan seperti itu sepertinya terjadi dalam sekejap, tapi rasanya ribuan tahun telah berlalu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh saling memandang dengan cemas. Kejutan di hati mereka sulit untuk ditenangkan. Ledakan Saat kerumunan hampir tercekik, akhirnya terjadi ledakan yang sangat dahsyat, seperti letusan gunung berapi. Seluruh langit tiba-tiba berguncang, dan langit yang menutupi bumi dan langit akhirnya mulai menghilang. Akhirnya, sosok Wang Chen dan Siu yang muncul di depan orang banyak. Fiu, fiu, fiu. Dia menenangkan diri dan terengah-engah. Saat itu, wajah Wang Chen sedikit pucat. Saat itu, pakaian Wang Chen robek, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kekuatan garis keturunan dirangsang, dan rambut panjang Wang Chen memerah, menari tertiup angin. Itu juga membuat mata Wang Chen berkedip dengan cahaya merah. Pada saat itu, Wang Chen seperti binatang buas yang keluar dari lautan darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Kamu benar-benar kuat. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melihat sosok di depannya, yang berada ratusan meter jauhnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Siu yang was realis rong. Mereka telah bertukar ribuan gerakan, dan setiap gerakan berakibat fatal dan kejam. Setiap kali mereka bertabrakan, Wang Chen merasa seperti sedang menabrak gunung. Itu membuat tulang-tulang di tubuh Wang Chen terasa sakit dan sedikit mati rasa. Perlu diketahui betapa menakutkannya tubuh Wang Chen. Dia telah mengolah bintang-bintang untuk memurnikan tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Setelah memurnikan dan menyatu dengan tubuh dewa sejati, kekuatan tubuh Wang Chen telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa bahkan para Gat King pun tidak akan mampu menembus pertahanan Wang Chen saat ini. Dalam situasi seperti ini, tabrakan antara Wang Chen dan Siu Yang hampir menyebabkan tubuhnya roboh. Seberapa kuatkah tubuh Siu Yang? Bisa dibayangkan. Klan Shuro memang merupakan klan tirani. Wang Chen diam-diam kagum. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Siu Yang, yang telah menstabilkan tubuhnya, tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan Wang Chen, situasi Siu Yang tidak jauh lebih baik. Jejak darah keluar dari sudut mulut Siu Yang, dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Daging di sekitar tubuhnya menonjol, membuatnya tampak sangat mengerikan. Baiklah, sangat bagus. Hahaha. Wang Chen, seperti yang diharapkan dari pewaris dewa sejati, seperti yang diharapkan dari pria yang saya akui. Sangat kuat. Kekuatanmu, tubuhmu, dan kecepatanmu tidak kalah dengan milikku. Anda terlahir sebagai petarung. Melihat Wang Chen, Siu Yang tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Klan surah seperti ini, mengenai yang kuat, mereka selalu hanya mengagumi. Jika bukan karena dia dan Wang Chen harus berdiri di sisi yang berlawanan, Siu Yang sangat berharap bisa berteman dengan Wang Chen. Sayangnya, kamu dan aku ditakdirkan menjadi musuh, tidak mampu berdiri bersama. Bismade Siu Yang sai. Ya, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh. Mendengar kata-kata Siu Yang, Wang Chen juga menghela nafas. Orang-orang yang berbeda jalur tidak bisa membuat rencana bersama. Di dunia ini, tidak ada tempat bagi klan surah. Anda seharusnya tidak datang ke medan perang tertinggi. Raut wajah Wang Chen menjadi dingin. Seharusnya tidak datang. Sayangnya, kami masih datang. Di dunia ini, kami membutuhkanmu. Siu Yang sai koltli. Kamu sangat kuat. Ya Tuhan, Anda telah masuk ke jajaran dewa sejati, bukan? Hahaha. Sayangnya, sepertinya kamu seharusnya baru saja masuk ke dalam jajaran dewa sejati. Daging dan kecepatan Anda bisa mencapai level ini, tetapi energi Anda sepertinya tidak mencapai level ini. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk berada dalam situasi sulit seperti ini. Sangat bagus. Hahaha, menyembeli dewa. Aku sangat ingin mencoba rasanya menyembeli dewa. Membantai dewa sejati, betapa menyenangkannya itu. Menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya, Siu Yang berkata sambil mencibir. Kekuatan Wang Chen. Bagaimana mungkin Siu Yang masih belum mengetahuinya? Wang Chen adalah dewa sejati, tidak diragukan lagi. Tanpa diduga, di medan perang tertinggi ini, memang ada seseorang yang telah melangkah ke level ini. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Namun, situasinya bukanlah yang terburuk. Wang Chen jelas telah masuk ke jajaran dewa sejati belum lama ini. Hal ini terlihat dari pertarungan sebelumnya. Di awal pertempuran, bahkan Siu Yang sedikit berada di atas angin, menekan Wang Chen. Namun, secara bertahap, Wang Chen pulih dari kerugiannya. Kekuatan, Wang Chen memilikinya. Namun energi, dia tidak dapat menggunakannya sepenuhnya. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia bisa membunuh dewa sejati sebelum Tuan Luo Ming tiba, betapa mulianya hal itu. Karena mereka musuh, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Hari ini, Siu Yang atau Wang Chen akan mati. Ini, Siu Yang jelas tentang hal ini. Memikirkan hal ini, rasa dingin di mata Siu Yang menjadi lebih kuat. Hong! Saat niat membunuh Siu Yang tumbuh, terdengar suara gemuruh dari inti tanah tulang kering. Di tengah gemuruh, seluruh negeri tulang kering sepertinya telah runtuh dan seluruh langit tertutup awan gelap. Ribuan petir menderu dan jatuh. Namun, energi jahat yang kuat muncul dari tanah dan menelan serta menahan semua petir. Ini. Oh tidak, itu pasukan Shura. Pasukan Shura terakhir ada di sini. Astaga, dibandingkan saat Siu Yang dan yang lainnya muncul, aura mereka bahkan lebih kuat. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama terakhir pasukan Shura, kan? Ada banyak legenda Shura. Ini buruk. Perubahan besar yang tiba-tiba di langit dan bumi, aura mengerikan yang melanda, langsung memecah kesunyian. Di kejauhan, mereka yang baru saja pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh pertempuran antara Wang Chen dan Siu Yang mengalami keterkejutan. Pada saat itu, apa arti perubahan besar di inti negeri tulang kering? Siapa yang tidak tahu? Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi pucat. Wang Chen telah masuk ke jajaran Dewa Sejati. Itu adalah berita yang mengembirakan. Namun, seperti yang dikatakan Siu Yang, kendali energi Wang Chen masih belum sempurna. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Siu Yang terjebak dalam pertempuran sengit. Siu Yang sudah sangat kuat. Jika ada lebih banyak legenda Shura atau bahkan legenda Shura King, seberapa kuatkah mereka? Saat itu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Hal ini menyebabkan hati setiap orang tenggelam ke dasar lembah. Aura pesimis mulai menyebar. Sial! Bahkan Wang Chen, yang berada jauh di lapangan, tidak bisa menahan makian ketika melihat adegan ini. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Kekuatan Siu Yang sangat hebat. Jika ada lebih banyak asura hebat dengan kekuatan seperti itu, atau bahkan asura legendaris, apa yang harus mereka lakukan? Wajah Wang Chen menjadi serius. Hahaha! Wang Chen, kata-kataku masih berlaku. Anda adalah pria yang saya kagumi. Anda pasti akan menjadi pria yang dikagumi orang lain dan bahkan Raja Shura. Anda memenuhi syarat untuk menjadi teman Shura. Anda memenuhi syarat untuk berada di atas puluhan ribu orang. Belum terlambat untuk berjanji setia kepada Shuro. Bawa orang-orangmu dan berjanji setia padaku. Anda dapat memilih wilayah manapun di dunia ini. Dibandingkan dengan para ahli di medan perang tertinggi dan Wang Chen, Siu Yang tersenyum ketika dia merasakan aura meledak dari inti tanah tulang kering. Semua orang di tentara Shura sangat bersemangat. Raja! 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 Samar, sorakan seperti tsunami terdengar. Raja! Raja mereka akan datang! Raja mereka akan datang! Dengan ini, siapa yang bisa menghentikan jejak tentara Shura mereka? Bagaimana mungkin Siu Yang Yu tidak memahami hal ini? Dia sekali lagi mengulurkan ranting zaitun ke Wang Chen. Hmm. Namun, begitu Siu Yang selesai berbicara, Wang Chen sepertinya telah melihat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Mungkin situasinya tidak seburuk itu. Wang Chen bertanya dengan senyum tipis di wajahnya saat Siu Yang mencoba mengikatnya lagi. Tidak begitu buruk. Siu Yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perubahan mendadak Wang Chen. Dia mengerutkan kening, seolah dia menyadari sesuatu, dan menoleh untuk melihat. Sial! Apa yang terjadi? Sebuah formasi. Formasi ini adalah. Namun, Siu Yang berteriak kaget ketika dia melihat lebih dekat. Sebuah formasi. Benar, Siu Yang melihatnya. Saat Ki jahat yang kuat meledak, saat raja mereka akan tiba, dunia mulai berubah. Sinar cahaya yang menyilaukan muncul dari tanah. Sinar cahayanya sama menyilaukannya dengan terik matahari. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain di udara, yang akhirnya berubah menjadi jaring yang secara paksa menutup aura ganas tersebut, dan menutup inti dari ladang tulang layu. Sebuah formasi. Siu Yang akan menjadi bodoh jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah formasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa formasi seperti itu muncul secara tiba-tiba? Mengapa saya tidak menyadarinya ketika saya lewat? Apa yang sedang terjadi? Selain itu, Siu Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi yang baru saja terbentuk sangatlah kuat. Bahkan Siu Yang, yang berada di tempat ini, mau tidak mau merasakan bahaya dari aura itu. Itu mengingatkan Siu Yang pada era kuno ketika dia menghadapi Dewa Sejati. Itu adalah kenangan yang buruk. Saat itu, pasukan tentara Shuro dikalahkan karena formasi yang kuat, karena Dewa Sejati terkutuk itu. Sekarang, formasi kuat lainnya telah muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas formasi tersebut? Mungkinkah formasi yang sama dulu? Tidak. Tidak mungkin. Formasi saat itu sangat kuat, tetapi membutuhkan orang yang kuat untuk mendukungnya. Untuk itu diperlukan mata formasi yang kuat. Mungkinkah di medan perang tertinggi, selain Wang Chen, ada orang lain yang telah mencapai level Dewa Sejati? Siu Yang's expression became interesting. Segalanya di luar dugaannya. Segalanya tampaknya berubah secara tak terduga, perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Tiga ribu enam ratus enam puluh tiga. Lihat, di sana. Sebuah formasi. Hahaha. Formasi yang sangat kuat. Itu. Formasi primordial. Ini jelas merupakan formasi primordial. Hahaha. Itu pasti Lady Phantom Dance. Dia melawan pasukan Sura di sana. Lady Phantom Dance mengulur waktu untuk kita. Senyuman muncul di wajah Wang Chen. Ekspresi Siu Yang berubah drastis. Orang-orang di medan perang tertinggi bersorak seolah-olah mereka baru saja naik ke surga dari neraka. Perubahan besar di inti tanah tulang kering telah mengguncang hati semua orang. Faktanya, pada saat itu juga, jantung semua orang berdebar kencang, seolah-olah telah tenggelam ke dalam jurang maut. Wang Chen dan Siu Yang terkunci dalam pertempuran. Jika beberapa surah legendaris atau raja surah turun, medan perang tertinggi akan tamat. Semua orang merasa seolah-olah awan gelap mengjulang di atas kepala mereka, mencekik mereka. Tapi bagaimana dengan sekarang? Inti dari tanah tulang kering telah mengalami perubahan besar. Formasi jalan surgawi telah membentuk dan menyegel energi jahat yang tak terbatas. Seseorang telah bergerak di inti tanah tulang kering. Hal ini membuat semua orang memikirkan Phantom Dance. Phantom Dance belum muncul, dan orang-orang yang dibawanya tidak terlihat. Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Sekarang, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Phantom Dance telah bergerak, dia telah menghentikan pasukan Shuro terkuat yang akan segera muncul. Ini memberi setiap orang kesempatan untuk mengatur nafas. Sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Sekarang, semuanya terserah pada kepala keluarga Wang. Jika kepala keluarga Wang dapat mengalahkan Siu Yang, kita akan mampu menyapu bersih pasukan Shuro di bawah kepemimpinan kepala keluarga Wang. Dengan begitu, kita mungkin punya peluang. Krisis dikejauhan untuk sementara diatasi. Seseorang menghela nafas dan berkata, Itu benar. Pertarungan antara kepala keluarga Wang dan Siu Yang adalah yang paling penting. Jika kepala keluarga Wang kalah dari Siu Yang, pasukan Shuro tidak akan terkalahkan di bawah kepemimpinan Siu Yang. Jika kepala keluarga Wang mengalahkan Siu Yang, pasukan Shuro akan menderita pukulan berat. Surga dan neraka bisa ditentukan dengan satu pikiran. Pertempuran ini sangat penting. Kepala keluarga Wang pasti akan menyapu bersih Siu Yang. Tingkat Dewa Sejati, kepala keluarga jelas telah melangkah ke level ini. Jika kekuatan ini tidak dapat mengalahkan Siu Yang, siapa lagi yang dapat melawan Surah? Itu benar. Kepala keluarga telah mencapai tingkat Dewa Sejati. Ini adalah kartu truth terbesar kami. Meskipun tampaknya Sang Guru baru saja memasuki level Dewa Sejati dan kemampuannya masih terbatas. Namun, saya bisa merasakan bahwa Patriark semakin kuat. Mengetahui betapa pentingnya pertarungan Wang Chen, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang menatap tajam ke arah Wang Chen. Pertarungan antara Wang Chen dan Siu yang bisa dikatakan menentukan arah seluruh medan perang. Pertarungan krusial macam apa ini? Memikirkan hal ini, semua orang menahan napas. Baiklah, sangat bagus. Hahaha, Paramon Battlefield bagus banget. Semut rendahan? Cacing tercelah. Kamu masih licik di sini. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang bisa merasakan tatapan orang banyak. Siu yang menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Chen. Dia sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Dia tidak menyangka Paramon Battlefield masih memiliki rencana cadangan. Jutaan tahun yang lalu, dalam perang purba, jika pasukan Shuro mereka tidak masuk ke dalam perangkap, jika mereka tidak menemukan formasi pemakaman ilahi, bagaimana mereka bisa menderita kekalahan telak? Siu yang bisa dikatakan sangat membenci formasi. Sekarang, semut terkutuk ini ingin menggunakan trik yang sama lagi. Bagaimana mungkin Siu yang tidak marah? Wang Chen, apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja dengan formasi itu? Apakah menurut Anda formasi saat ini dapat menghentikan turunnya Raja saya? Tidak, jangan pernah memikirkannya. Hahaha, formasi ini tidak bisa menjebak Rajaku. Ia bahkan tidak bisa menjebak anak laki-laki dari garis keturunan Shuroku. Apalagi formasi ini sekarang. Huff, sepertinya ada celah antara itu dan formasi pemakaman ilahi Dewa Sejati, kan? Terlebih lagi, tidak ada eksistensi seperti Dewa Sejati dan Dewa Iblis yang memegang benteng. Tanpa orang kuat itu sebagai korban, bagaimana kamu bisa menghentikan Rajaku? Dalam kemarahannya, Siu yang menatap Wang Chen yang tenang dan berteriak. Bisakah kamu menghentikan Rajamu? Sulit untuk mengatakannya, tapi itu cukup untuk menundanya. Cukup bagiku untuk membunuhmu. Sudut mulut Wang Chen melengkung saat dia melihat Siu yang yang marah. Seperti yang diharapkan, pantom dan cer sudah siap sepenuhnya. Formasi itu muncul pada waktu yang tepat. Jika pasukan Shuro yang kuat telah turun, mungkin Wang Chen pun tidak akan mampu membalikkan keadaan. Paramon Battlefield pasti akan kalah. Tapi formasi pantom dan cer, ini memberi Wang Chen cukup waktu. Wang Chen dapat menggunakan waktu ini untuk menggabungkan kekuatannya dan membunuh Siu yang, menghancurkan pasukan Shura, dan mengurangi tekanan di Paramon Battlefield. Setidaknya, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen. Bunuh aku. Hahaha, sombong sekali. Apakah Anda bisa? Siu yang tertawa ketika mendengar Wang Chen berkata dia akan membunuhnya. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Wang Chen benar-benar berbicara banyak. Aku bisa melakukan itu. Menghadapi tawa gila Siu yang, mulut Wang Chen menyeringai. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu melakukannya. Sekarang, aku akan membunuhmu. Keyakinan Wang Chen membuat Siu yang mendengus. Kamu masih keras kepala. Tingkat Dewa Sejati. Jadi bagaimana jika Anda berada di level Dewa Sejati? Pada akhirnya, kamu hanyalah cangkang kosong. Sebelum Anda dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan Anda, Anda bukanlah Dewa Sejati yang sejati. Konfrontasi sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Sekarang, Siu yang ingin membunuh Dewa Sejati ini. Laut darah yang mengerikan. Dengan raungan marah, Siu yang mulai bergerak. Kali ini, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya. Laut darah mengerikan adalah kemampuan ilahi Siu yang yang paling kuat. Berbeda dari konfrontasi langsung sebelumnya, kali ini Siu yang mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menekan Wang Chen. Astaga! Saat Siu yang mendengus, hembusan angin tiba-tiba naik. Aura yang kuat melonjak, menghubungkan langit dan bumi. Pada saat ini, sosok Siu yang membesar tanpa batas. Dia sepertinya telah berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi. Terselubung dalam lampu merah, Siu yang sepertinya telah berubah menjadi lautan darah. Asteris menabrak. Lautan darah berisi puluhan ribu kekuatan Tao, dengan rasa lapar dan haus yang tak ada habisnya, menelan Wang Chen. Ombak besar menerpa, mengeluarkan auman binatang raksasa. Kemanapun gelombang besar ini lewat, seluruh dunia terfragmentasi, dan badai ruang waktu menyapu segala arah. Batu-batu besar hancur, bumi runtuh, dan tulang-tulang musnah. Adegan itu sangat mengejutkan. Laut darah yang mengerikan. Aura pembunuh yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan membunuh yang melampaui batas pembunuhan? Sangat bagus. Melihat lautan darah menyapu di depannya, pupil mata Wang Chen menyusut. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Kali ini, dia benar-benar serius. Merasakan ruang waktu yang rusak, menghadapi badai ruang waktu yang tak ada habisnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya merah. Waktu yang tepat. Akhirnya, ketika gelombang besar hendak mencapai Wang Chen, Wang Chen meraung keras. Lautan darah mengerikan milikmu sangat kuat. Aku khawatir ia dapat menelan ahli Raja Dewa dalam sekejap. Ahli kuasi Dewa sejati akan berubah menjadi abu di lautan darahmu, yang berisi puluhan ribu kekuatan Tao dan aura pembunuh yang tak ada habisnya tapi kamu ingin membunuhku. Kamu tidak cukup baik. Di tengah angin dingin, bibir Wang Chen menyeringai. Pergi. Dengan senyum dingin, Wang Chen bergerak. Di depan lautan darah, sosok Wang Chen melintas. Dia tidak mundur, tapi bergerak maju. Dia menginjak ombak. Di depan mata semua orang yang tidak percaya, Wang Chen tidak berperang melawan lautan darah. Dia juga tidak menghindari angin dan gelombang lautan darah. Sebaliknya, dia langsung memasuki lautan darah. Di tengah angin kencang, Wang Chen menginjak ombak, tanpa terkendali. Desir, desir, desir. Seolah merasakan masuknya Wang Chen, Si Yu Yang, yang telah berubah menjadi lautan darah, meraung dengan marah. Manusia terkutuk ini berani memasuki lautan darahnya secara langsung. Penghinaan macam apa ini? Itu tidak bisa dimaafkan. Gelombang besar berubah menjadi binatang buas yang menelan Wang Chen, yang telah memasuki lautan darah. Hembusan angin liar menyapu dengan daya isap yang tak ada habisnya, seolah ingin menyeret Wang Chen ke lautan darah. Jika dilihat lebih dekat, lautan darah ini bukanlah lautan darah biasa. Di lautan darah, sepertinya ada puluhan ribu roh yang menangis, meratap, dan meronta. Sepasang tangan pucat, dan wajah bengkok. Ini hanyalah neraka Shuro, neraka yang paling menyedihkan. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik biasa, mereka akan langsung terseret ke kedalaman laut darah oleh kekuatan hisap mengerikan dari blut si behemot yang menerkam. Jika itu masalahnya, dia harus menghadapi orang-orang yang ganas dan sinting itu. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Langkah ini memang sangat jahat. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan lautan darah dan siu yang mengambil jalannya sendiri? Huff, aura yang sangat jahat. Aku penasaran berapa banyak darah yang telah mengotori tanganmu dan berapa banyak orang yang telah kamu bunuh. Anda layak mati. Menghadapi binatang besar dan kekuatan hisap yang besar, Wang Chen mendengus dingin tanpa ekspresi apapun. Kekuatan ilahi. Setelah mendengus dingin, Wang Chen mulai bergerak. Saat binatang besar itu hendak menelannya, saat dia akan diseret ke lautan darah, Wang Chen menunjuk dengan jarinya. Bas. Saat dia menunjuk dengan jarinya, seluruh dunia tampak terdiam. Cahaya ilahi kemasan menembus awan darah di langit dan menembus dunia yang terfragmentasi. Jari yang ditunjuk Wang Chen seperti matahari terbit, menerangi seluruh dunia. Kekuatan ilahi yang sangat kuat menyebar. Wang Chen seperti dewa perang yang memegang matahari, bulan, dan bintang di tangannya. Dia tinggi, tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, ia membawa aura suci yang tiada taraf. Itu benar-benar membekukan ruang yang terfragmentasi dan menenangkan gelombang dahsyat. Selanjutnya, kemanapun cahaya kemasan lewat, binatang yang mengaum di depan Wang Chen sepertinya terhalang dan tubuh mereka berhenti sejenak. Pada saat ini, Wang Chen berada di posisi tinggi, seolah-olah dia adalah pusat dunia dan penguasanya. Lautan darah, aura yang menakjubkan. Pada saat ini, di depan Wang Chen, segalanya tampak tertekan. Dia menjadi biasa saja, seperti badut. Peningkatan aura yang tiba-tiba memungkinkan Wang Chen menekan kekuatan lautan darah. 3664. Auranya langsung melonjak. Pada saat ini, sosok Wang Chen sepertinya telah menjelma menjadi dunia tersendiri. Di bawah aura yang mengesankan ini, semua orang terkejut melihat lautan darah ditekan. Binatang raksasa yang terbentuk oleh lautan darah sepertinya telah membeku di angkasa. Cahaya ilahi yang kuat menyapu seluruh area. Kemanapun cahaya ilahi ini lewat, sepertinya ia memurnikan segalanya. Wajah-wajah ganas dan mengaum di lautan darah tiba-tiba terdiam di bawah cahaya ilahi ini. Kekuatan surgawi yang kuat itu bahkan menyebar ke sembilan langit dan sepuluh negeri. Cahaya ilahi yang sangat kuat. Meski kita terpisah puluhan ribu meter, darahku sudah berhenti mengalir. Itu membuatku merasa seperti sedang memujanya. Sepertinya hidupku sedang dikendalikan saat ini. Merasakan sisa kekuatan cahaya ilahi, para ahli yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Itu benar-benar cahaya ilahi yang kuat. Cahaya ilahi ini cukup untuk membuat mereka semua gemetar ketakutan. Sulit membayangkan tingkat apa yang telah dicapai oleh cahaya ilahi di dalam inti. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini seperti seekor semut di bawah cahaya ilahi ini. Segala sesuatu di dunia, termasuk hidup dan mati, berada di tangan Wang Chen. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan nafas dingin. Tidak, sungguh cahaya ilahi yang kuat. Aku. Tidak. Sementara semua orang di medan perang tertinggi meratap, pasukan surah sudah berada dalam kekacauan. Orang yang paling terpengaruh oleh cahaya ilahi ini adalah pasukan Shuro. Di bawah sisa kekuatan cahaya ilahi, pasukan Shuro gelisah, panik, dan ngeri. Tiba-tiba, jeritan darah yang mengental terdengar. Di bawah tekanan cahaya ilahi, seorang seniman bela diri yang kekuatannya belum mencapai alam dewa surgawi adalah orang pertama yang meledak dan mati. Bang. Bang. Ledakan tumpul terdengar dan bau darah langsung menyebar bersama angin. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu sungguh tragis. Tidak, apa yang terjadi? Astaga, darahku mengalir terbalik. Sialan, energiku. Energiku sepertinya telah diserap dengan paksa. Saya kehilangan kendali atas energi di tubuh saya. Dengan ledakan surah yang pertama, seluruh medan perang menjadi gempar. Gelombang seruan terdengar. Bang-bang-bang. Kemudian, pemandangan yang membuat semua orang di medan perang tertinggi tercengang muncul. Awan kabut darah meledak dalam kekuatan ilahi, dan suara teredam terdengar. Ceritan yang membekukan darah dan tangisan alarm terdengar tanpa henti. Semua seniman bela diri di bawah alam dewa surgawi meledak di bawah sisa kekuatan cahaya ilahi ini. Dalam sekejap mata, ratusan tentara Shuro berubah menjadi kabut darah. Tidak bagus, cepat mundur. Melihat pemandangan ini, dua pemimpin lainnya, Shura, yang datang bersama Siu Yang, memasang ekspresi garang di wajah mereka. Meskipun mereka belum pernah melangkah ke ranah legendaris, kedua Shuro ini sangat dekat dengan ranah legendaris. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan Ai Hai. Keduanya secara alami merasakan teror cahaya ilahi. Dalam sekejap mata, ratusan Shuro telah binasa, dan bahkan Shuro, yang baru saja memasuki jajaran dewa kami, telah binasa. Tindakan Wang Chen ini sangat mendominasi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, akan ada banyak korban jiwa. Sekarang, beberapa dewa kami yang lebih lemah juga mulai menderita. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak lagi peduli dengan hal lain. Mata mereka merah saat mereka meraung dengan marah dan dengan cepat mundur dengan Shuro yang kacau. Mereka harus menghindari sisa kekuatan cahaya ilahi ini. Hai! Tidak ada yang akan melewatkan kekacauan Shuro. Melihat langit penuh kabut darah, pemandangan daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan mendengar jeritan yang terus-menerus, orang-orang di medan perang tertinggi tercengang. Inikah kekuatan kepala keluarga Wang? Sisa kekuatannya menekan ratusan Shuro. Bahkan Shura, yang merupakan salah satu dewa kami. Kekuatan ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Semua orang di medan perang tertinggi benar-benar tercengang. Berapa banyak lagi kejutan yang ingin dihadirkan Wang Chen kepada masyarakat? Sejak Wang Chen muncul, dia telah membuat orang-orang terkejut dan ngeri, bukan? Sekarang, kekuatan ini berperang melawan lautan darah Siu Yang yang mengerikan, membunuh Shuro yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus dikatakan masyarakat mengenai hal ini? Kekuatan seperti itu tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah kekuatan garis keturunan dewa sejati, ini adalah aura dewa sejati. Keduanya menyatu untuk merangsang kekuatan surga. Kekuatan kepala benar-benar telah mencapai puncaknya. Dalam keributan seperti itu, Zhan Yunpeng merasa emosional. Ya, kekuatan puncak. Tampaknya pertarungan antara kepala dan Siu Yang bukan hanya karena kepala perlu mengkonsolidasikan level dan kekuatannya lebih lanjut. Dia beradaptasi dengan tubuhnya. Adapun energi di tubuhnya, ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dewa kuasi sejati. Zhan Yunhe mengangguk setuju. Wang Chen pernah bertarung dengan Siu Yang sebelumnya, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Orang-orang merasa khawatir. Dapat dilihat bahwa Wang Chen telah melangkah ke level dewa sejati. Namun, Wang Chen jelas belum sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh dewa sejati. Jika kekuatan seperti itu bertemu dengan lebih banyak legenda surah, apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan legenda raja surah? Faktanya, mungkin akan sangat sulit untuk menjatuhkan Siu Yang. Melihatnya sekarang, semua orang masih meremehkan Wang Chen. Kekuatan Wang Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia hanya memperlakukan Siu Yang sebagai batu asah. Berpikir sampai di sini, Zhan Yun Peng dan Zhan Yun He, kedua leluhur raja dewa keluarga Zhan ini, mau tidak mau saling bertukar pandang. Selain dua orang ini, sudut mulut Yue Xiong juga bergerak sedikit. Bocah ini, benar-benar membuat orang terkejut. Di arena, melihat pemandangan seperti itu, sudut mulut Yosin Yan menunjukkan sedikit senyuman tipis. Dari awal hingga akhir, Yosin Yan dipenuhi rasa percaya diri pada Wang Chen. Benar saja, Wang Chen tidak mengecewakan orang. Melihat momen ini, Wang Chen yang mirip dengan dewa perang, berdiri di antara langit dan bumi, mata Yosin Yan berkedip dengan kemegahan yang luar biasa. Ah, bajingan, Wang Chen, kamu sebenarnya. Laut darahnya yang deras ditekan, dan menyaksikan pasukan Shuro di kejauhan dalam kekacauan, dengan banyak korban, Siu Yang, yang berada di tengah laut darah, menjadi gila. Dia meraung dengan keras. Wang Chen, bajingan terkutuk ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin Siu yang tidak tahu bahwa dia telah ditipu oleh Wang Chen? Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Siu Yang roharet lautli. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus bertindak seperti seorang tiran. Jika tidak, situasinya akan sangat berbahaya. Bertarung, Anda saat ini, apakah Anda masih memiliki kualifikasi? Laut darah yang sangat besar ini memang sangat kuat. Sayangnya, kekuatan ilahi saya tampaknya menjadi lawan yang sempurna untuk laut darah Anda yang deras. Apa metode lain yang Anda miliki? Menurutku laut darah ini biasa saja. Lihat bagaimana aku memecahkannya. Siu Yang tidak ingin lagi berurusan dengan Wang Chen, tapi mengapa Wang Chen ingin melakukannya? Meskipun formasi di kejauhan telah meningkat, Wang Chen tahu tantangan seperti apa yang akan dihadapi pantom dan sedan yang lainnya, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Dia awalnya berencana menggunakan Siu Yang untuk mengasah keterampilannya. Namun, sepertinya dia sudah kehabisan waktu. Karena itu masalahnya, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika Siu Yang menggunakan jurus kuat lainnya, mungkin Wang Chen harus membuang waktu dan energi. Sayangnya, Siu Yang telah memilih Torential Blutsi. Gerakan ini memang kuat, namun dilawan oleh kekuatan ilahi. Laut darah. Garis keturunan Wang Chen adalah raja, jadi apa itu laut darah sebelum Wang Chen? Aura yang mematikan. Kekuatan ilahi Wang Chen mengguncang langit dan bumi. Aura pembunuh bisa mengguncang langit dan bumi. Ini adalah penghitung yang lengkap. Ini cukup untuk menyelamatkan banyak usaha Wang Chen ketika berhadapan dengan Torential Blutsi. Merusak. Senyuman dingin muncul di wajah Wang Chen ketika dia memikirkan hal ini. Sementara Siu Yang dengan panik mengendalikan laut darah untuk melakukan serangan balik, aura Wang Chen telah mencapai puncaknya. Saat ini, Wang Chen mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Astaga. Dengan mendengus ini, Wang Chen mengumpulkan auranya yang tak ada habisnya dan mengarahkan jarinya ke laut darah seperti terik matahari di langit. Ledakan. Seolah-olah terik matahari telah jatuh dan menyatu dengan laut darah. Saat Wang Chen menunjuk dengan jarinya, lautan darah, yang sudah berjatuhan tanpa henti, meledak dalam sekejap. Astaga. Gelombang besar udara melesat ke segala arah. Mengaum. Mengaum. Wu. 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 Di tengah gelombang besar, jeritan binatang buas, auman setan, dan tangisan setan terdengar tak henti-hentinya. Mendesis. Asap tebal membubung di tengah jeritan dan raungan. Yang mengejutkan, saat Wang Chen mengarahkan jarinya, ledakan energi yang kuat langsung menguapkan lautan darah. Tidak. Terlihat dengan mata telanjang, laut darah dengan cepat mengering. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu. Setan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Kali ini, si Yu yang menjerit memilukan. Seolah-olah seseorang telah menunjuk ke pintu kehidupannya. Takut. Pada saat ini, rasa takut yang langka telah memenuhi hati si Yu yang... Sudah berapa tahun. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan ketakutan seperti itu. Terakhir kali dia merasakan ketakutan seperti itu adalah ketika dia menghadapi dewa sejati, dewa iblis, dan wanita terkutuk itu. Tapi sekarang. Sekarang, dia menghadapi Wang Chen. Pada saat ini, si Yu yang hanya merasa bahwa Wang Chen, yang berdiri di depannya, tampak lebih menakutkan daripada dewa sejati. Saat ini, si Yu yang menyesalinya. Dia menyesal menggunakan torential blutsi. Langkah itu memang merupakan langkah terkuatnya. Namun, siapa sangka jurus terkuatnya justru bisa dimentahkan oleh jurus Wang Chen. Hal ini tidak hanya membuatnya tidak bisa menunjukkan kekuatannya, tapi juga membuat kekuatan lawannya berlipat ganda. Ini hanya mendekati kematian. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, tidak peduli gerakan apapun yang digunakan si Yu yang, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Dia akan mampu membuat Wang Chen menyanyiakan banyak usaha. Sayangnya, dia telah memilih torential blutsi. Hal ini membuat usus si Yu yang berubah menjadi hijau karena penyesalan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Pada saat ini, gerakannya sepenuhnya ditekan dan dilawan. Pintu kehidupannya sepertinya terjepit, membuatnya sulit bernapas. Sepertinya ada kekuatan tak berujung yang mengelilingi tubuhnya. Dia ingin menampilkannya, tapi dia tidak bisa. Hal ini membuat si Yu yang sangat cemberut dan tertekan. Ah! Memikirkan hal ini, si Yu yang meraung dan meraung. 3665 Karena kesalahannya, si Yu yang benar-benar tertekan dan terjerumus ke dalam krisis kematian. Hal ini membuat si Yu yang mengaum dengan enggan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan perjuangan terakhir. He he, masih mau berjuang. Merasakan kemarahan dan keputus asaan si Yu yang, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Si Yu yang, lawan yang sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan toren lautan darah ini, dia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Sayangnya, dia memilih langkah yang tidak seharusnya dia pilih. Karena dia telah jatuh ke langkah ini, akankah Wang Chen memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Belum lagi level Wang Chen saat ini lebih tinggi dari level Si Yu yang. Bahkan jika level Wang Chen sama dengan Si Yu yang, mustahil bagi Wang Chen memberi Si Yu yang kesempatan dalam situasi seperti ini. Bunuh dia untukku. Di tengah cibiran, ekspresi Wang Chen tiba-tiba membeku saat dia berteriak. Ledakan. Teriakan marah ini seperti sambaran petir. Ledakan. Di tengah suara gemuruh ini, energi di dalam tubuh Wang Chen meledak. Ledakan. Di tengah raungan ini, kekuatan garis keturunan Wang Chen meledak. Boom. Di tengah gemuruh ini, Wang Chen mengerahkan kekuatan lima elemen untuk menekan Si Yu yang. Gemuruh. Kekuatan dahsyat itu meletus dalam sekejap, secara langsung menyebabkan lautan darah yang akan mengering meledak berkeping-keping. Ah, tidak, ah. Lautan darah meledak, membuat Si Yu yang benar-benar tertekan oleh gerakan Wang Chen. Si Yu yang, yang sudah tidak berdaya, meraung ngeri. Bang. Namun, aumannya dengan cepat terhenti. Karena gerakan Wang Chen ini, energi tak berujung membombardir tubuh Si Yu yang sepenuhnya. Yang paling. Di tengah suara gemuruh, suara patah tulang terdengar samar-samar. Samar-samar, semua orang bisa melihat bahwa dada Si Yu yang anehnya ambruk. Samar-samar, semua orang bisa melihat bahwa mulut Si Yu yang dengan gila-gilaan menyemburkan darah. Matanya merah, tampak seperti akan keluar. Samar-samar, semua orang bisa melihat bahwa wajah Si Yu yang dipelintir kesakitan yang tak tertandingi. Bang. Akhirnya, dengan suara teredam, Si Yu yang dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya oleh Wang Chen. Hah ya. Angin bersiul di telinganya, Si Yu yang seperti layang-layang dengan tali putus, benar-benar di luar kendali. Huh, tubuh yang sangat kuat. Kamu tidak meledak karena seranganku, dan kamu masih bernapas. Sangat bagus. Melihat Si Yu yang diledakkan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin dan dia dengan dingin mendengus. Benar, kekuatan yang Si Yu sungguh mengejutkan. Serangannya ini dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Seberapa kuatkah itu? Dapat dikatakan bahwa serangan ini telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen, kekuatan caotik, kekuatan lima elemen, dan hukum dunia. Raja Dewa Biasa dan Seniman Bela Diri Kuasi Dewa Sejati pasti akan mati karena serangan ini. Meskipun Wang Chen telah mengeluarkan banyak energi untuk menerobos lautan darah, kekuatan yang tersisa cukup untuk membuat seorang Seniman Bela Diri biasa terengah-engah. As for Si Yu yang. Wang Chen bisa merasakan bahwa dia hanya terluka parah. Bahkan Si Yu yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dari sini, sudah cukup untuk melihat betapa kekuatan Si Yu yang menantang surga dan menakjubkan. Tubuh surah begitu kuat sehingga tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Akanku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika dia menyadari bahwa Si Yu yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, sosok Wang Chen melintas, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Si Yu yang. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Ini selalu menjadi prinsip Wang Chen. Seseorang tidak bisa menganggap enteng musuh manapun. Kesalahan apapun yang ceroboh bisa menimbulkan bahaya fatal bagi diri sendiri. Saat itu, ketika Holy Lord dan yang lainnya berurusan dengan Wang Chen, bukankah mereka memperlakukannya dengan enteng? Ini memberi Wang Chen kesempatan untuk berkembang. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan melakukannya hari ini. Justru karena dia memahami semua ini dengan jelas, Wang Chen akan ekstra hati-hati. Astaga! Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, mengejar Si Yu yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, Tuan Si Yu yang. Sialan, semut rendahan, beraninya kamu. Melihat Wang Chen mengejar Si Yu yang, pasukan Shuro, yang telah mundur puluhan ribu meter, menenangkan diri. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Si Yu yang telah gagal dan sekarang dalam bahaya. Bagaimana hal ini bisa mengejutkan pasukan Shuro? Mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Si Yu yang wasde legendari surah. Dia berdiri di puncak dunia Shuro. Orang seperti itu telah gagal dan kini dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua prajurit surah yang kuat, yang mendekati level legendaris dan datang bersama Si Yu yang, merasa cemas. Di tengah serangkaian raungan, kedua sosok Shuro itu melintas, berkedip ke arah Wang Chen, mencoba menghentikan Wang Chen. Sayangnya orang-orang ini berada terlalu jauh dari tempat ini. Terlebih lagi, bagaimana UX Yong dan yang lainnya bisa memberikan keduanya kesempatan? Hahaha, jalan ini diblokir. Huff, Anda ingin berurusan dengan kepala keluarga Wang. Anda harus melewati kami terlebih dahulu. Melihat kemenangan Wang Chen sudah di depan mata, bagaimana orang-orang di medan perang tertinggi bisa memberi kesempatan kepada para pejuang Shuro ini. Oleh karena itu, ketika para prajurit Shuro bergerak, UX Yong bergandengan tangan dengan sekelompok ahli untuk menghalangi jalan mereka. Hal ini menyebabkan Si Yu yang jatuh ke dalam situasi putus asa. Bang, bang, bang. Sementara UX Yong dan yang lainnya menundanya, Wang Chen, yang tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghentikannya, melancarkan serangannya lagi. Suara teredam meledak satu demi satu. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen ditampilkan secara ekstrim. Tangan dan kakinya bergerak bersamaan, meninju dan menendang. Dia tidak menggunakan gerakan apapun. Saat ini, Wang Chen hanya menggunakan pukulan dan tendangan paling sederhana. Namun, setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan dan momentum yang tak tertandingi. Setiap suara yang teredam melambangkan pukulan yang mengerikan. Jutaan dan miliaran pon kekuatan terus ditambahkan ke tubuh Si Yu yang. Meskipun Si Yu yang terbuat dari besi, dia akhirnya tidak tahan lagi. Ceritan terdengar terus-menerus, dan darah muncrat terus-menerus. Tubuh Si Yu yang terdistorsi karena serangan terus-menerus Wang Chen. Retak, retak, retak. Suara patah tulang terdengar satu demi satu. Semua tulang di tubuh Si Yu yang patah karena serangan Wang Chen. Bahkan tendon dan meridiannya diledakkan oleh Wang Chen, dan dantiannya disegel secara paksa. Bang! Ketika pukulan terakhir mendarat, seluruh tubuh Si Yu yang sepertinya telah berubah menjadi tumpukan lumpur, menghantam tanah dengan keras. Langit dipenuhi kabut darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tulang-tulangnya patah, dan dagingnya hancur parah. Seberapa mengerikankah cedera seperti ini? Seorang pejuang biasa mungkin lebih mati daripada mati. Tapi bagaimana dengan Si Yu yang? Di bawah serangan Wang Chen, Si Yu yang, yang menderita luka serius, masih bisa bernafas. Wajahnya penuh kesakitan, menatap Wang Chen dengan kesal. Tidak, tidak menyangka. Aku, aku sebenarnya, Kalah, Wang Chen. Kamu, kamu sangat kuat. Tapi, kamu akan mati. Tuan Luoming tidak akan melepaskanmu. Hahaha, hahaha, kamu akan segera mati. Melihat Wang Chen, darah terus-menerus keluar dari mulutnya, Si Yu yang berkata dengan susah payah dan mulai tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat lemah, tapi cukup untuk didengar Wang Chen. Dia gagal. Dan dia gagal total dan dalam keadaan yang menyedihkan. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Si Yu yang. Dia meremehkan medan perang tertinggi dan meremehkan Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa medan perang tertinggi masih memiliki Wang Chen. Dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen begitu kuat. Si Yu yang datang ke sini kali ini awalnya ingin menguasai dunia. Tapi sekarang, dia telah direduksi sampai sejauh ini. Hal ini membuat Si Yu yang sangat tidak berdamai. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Si Yu yang tahu akhir seperti apa yang akan dia hadapi. Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Dia tidak punya peluang. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tuan Luoming dan yang lainnya telah tiba. Meskipun untuk sementara disegel, tidak peduli seberapa kuat susunannya, bagaimana cara menyegel Lord Luoming. Lord Luoming akan segera menghancurkan barisan dan menguasai dunia. Saat itu, Wang Chen akan mati. Tuan Luoming akan membantuku membalas dendam. Memikirkan hal ini, Si Yu yang memandang Wang Chen dengan cibiran di wajahnya. Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi padaku. Adapun kamu, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Cek, cek, cek. Legenda surah, tubuhmu bagus. Apa yang akan terjadi jika saya menyempurnakan Anda menjadi seorang arhat? Melihat Si Yu yang yang gila, Wang Chen bertanya sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Si Yu yang saat ini benar-benar tidak berdaya untuk bertarung lagi. Wang Chen mematahkan semua tulang di tubuhnya, menghancurkan dagingnya, dan meledakkan tendonnya. Dalam keadaan seperti itu, sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. How can Si Yu yang resist? Sembuh dari cederanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Si Yu yang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk bertarung lagi. Namun, Wang Chen tidak akan membunuhnya. Arhat. Benar sekali, Wang Chen membutuhkan arhat yang kuat. Seberapa kuatkah arhat yang disempurnakan oleh legend surah? Wang Chen sangat penasaran. Setelah masuk ke jajaran dewa sejati, Wang Chen benar-benar kekurangan arhat yang kuat. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen mulai berkembang. Mengenai kehidupan dan kematiannya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Si Yu yang. Kamu, apa yang kamu inginkan? Berengsek? Kamu, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Setelah mengetahui niat Wang Chen, Si Yu yang, yang sebelumnya masih mencibir, melebarkan matanya. Panik, horror. This is Si Yu yang's performance. Wang Chen ingin menyempurnakanku menjadi boneka. Aku bahkan tidak bisa hidup, aku bahkan tidak bisa mati. Apakah dia perlu menjadikanku musuh pasukan surah dan Tuan Luoming? Bagaimana Si Yu yang bisa menerima ini? Melihat Wang Chen, Si Yu yang meraung keras. Jika dia kalah, dia akan mati. Bagi pasukan Shuro, kematian bukanlah hal yang buruk. Namun, menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Itu hal yang paling mengerikan. Terefore, Si Yu yang was angry. Membunuhmu. Sayang sekali. Jangan khawatir, aku akan menjadikanmu Shuro yang kuat. Anda tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Jiwa ilahi Anda juga telah saya segel. Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Menghadapi Si Yu yang yang gila, Wang Chen dengan dingin mendengus. Akhirnya tahu rasa takut. Apakah dia akhirnya tahu cara panik? Sudah terlambat. Kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Tidak ada lagi waktu yang bisa disiasiakan oleh Wang Chen. Langsung membuka olah sage sembilan surga, Wang Chen melemparkan Si Yu yang ke dalamnya. Seseorang yang tidak lagi menjadi ancaman, apa alasan Wang Chen harus membuang waktu untuknya? Tidak. Wang Chen. Jangan lakukan ini. Wang Chen, bunuh aku. Bunuh aku. Saat olah sage sembilan surga melahapnya, Si Yu yang menjerit. Namun, semuanya sia-sia. Hingga distorsi kehampaan menghilang, hingga jeritan menghilang, seluruh dunia kembali tenang. 3666. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Kesunyian. Saat teriakan Si Yu yang berakhir, seluruh negeri tulang menjadi sunyi senyap. Entah itu ahli di medan perang tertinggi atau pasukan Shuro, semua orang membelalak. Ini sudah berakhir. Melihat Si Yu yang menghilang, semua orang merasa tidak percaya. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka Wang Chen sekuat ini. Sebelumnya, Wang Chen tidak memiliki keuntungan sedikitpun dalam konfrontasi langsung dengan Si Yu yang. Semua orang mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Namun, siapa sangka letusan mendadak Wang Chen akan begitu dahsyat. Setelah gerakan Si Yu yang tertahan, Wang Chen tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Dia langsung menekan Si Yu yang. Sekarang, Si Yu yang langsung dilemparkan ke dunia domain oleh Wang Chen. Ini, terlalu menantang surga, bukan? Wang Chen bisa dikatakan telah meraih kemenangan telak. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Tidak, Tuan Si Yu yang. Tidak bagus, Tuan Si Yu yang gagal. Ya Tuhan, Tuan Si Yu yang telah disegel. Kita gagal, Tuan Si Yu yang gagal. Setelah hening beberapa saat, adegan itu meledak sepenuhnya. Gelombang seruan terdengar satu demi satu. Tentara Shuro berada dalam kekacauan total. Shuro yang legendaris memiliki status yang tak tertandingi di dunia Shuro. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Orang awam tidak dapat membayangkan status seperti apa yang dimiliki Shuro legendaris di dunia Shuro. Di dunia neraka Asura, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa. Terutama surah Si Yu yang yang legendaris, yang bertahan dari zaman kuno. Bisa dibilang dia adalah tulang punggung pasukan Shuro. Setidaknya, Si Yu yang adalah tulang punggung pasukan Shuro di depan mereka, pilar spiritual semua orang. Setelah datang ke dunia ini bersama Si Yu yang, pasukan Shura berencana untuk menunjukkan kekuatan mereka dan membantai medan perang tertinggi. Namun, bagaimana dengan sekarang? Dia meninggal sebelum dia bisa mencapai apapun. Medan perang tertinggi masih belum terguncang, tapi Si Yu yang adalah orang pertama yang binasa. Hal ini membuat pasukan Shuro yang mengikuti Si Yu yang di sini merasa seolah-olah langit telah runtuh. Ketakutan yang tak ada habisnya mulai menyebar, dan keputusasaan yang tak ada habisnya mulai tumbuh. Langit runtuh dan bumi runtuh. Raungan, ratapan, dan tangisan kesakitan naik dan turun satu demi satu. Seluruh adegan langsung menjadi lebih kacau. Runtuhnya pilar spiritual mereka menyebabkan seluruh pasukan Shuro merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Ini. Hahaha. Kepala keluarga Wang menang. Patriark akan menyapu bersih yang Si Yu. Hahaha. Shuro legendaris. Jadi bagaimana jika Anda adalah Shuro yang legendaris? Bukankah dia masih dihancurkan oleh Patriark? Dibandingkan dengan runtuhnya pasukan Shura, orang-orang di medan perang tertinggi bersorak kegirangan setelah mereka bangun dari keterkejutannya. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Wang Chen, kemenangan penuh. Ini sekali lagi memberikan awal yang baik bagi semua orang. Dalam sekejap, moral para ahli di Paramount Battlefield melonjak. Legenda Shuro. Huff. Itu dia. Tidak perlu banyak usaha untuk menekan Si Yu Yang. Faktanya, kekuatannya sendiri telah diperkuat dalam pertempuran ini. Senyuman dingin muncul di wajah Wang Chen. Berbalik, Wang Chen melihat pasukan Shuro yang kacau di kejauhan, dan matanya bersinar dingin. Jauh dari sana, di inti tanah tulang kering, ledakan terdengar. Langit dan bumi berguncang, dan Wang Chen tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Jatuhnya Si Yu Yang adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Melihat tentara Shuro yang kacau, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Membunuh. Ini adalah keputusan Wang Chen. Pasukan Shuro ini tidak perlu ada lagi. Membunuh. Hahaha, cucu, apakah kamu siap menanggung amukan kakemu? Paramount Battlefield ku bukanlah tempat yang bisa disentuh oleh kalian para hewan kotor. Mereka yang menyerbu Paramount Battlefield saya akan dieksekusi. Dengusan dingin Wang Chen bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba mengguncang dunia. Mendengar dengusan dingin Wang Chen, seluruh tempat menjadi gempar. Yue Xiong, Zhan Yunpeng, Wang Yan, yang telah pulih sedikit dari luka-lukanya. Semua ahli tidak bisa lagi tinggal diam. Semua orang melepaskan auranya dan mengerahkan kekuatan mereka. Di tengah raungan panjang, sosok-sosok berlari menuju pasukan Shuro. Pembantaian dimulai saat ini. Seluruh negeri tulang kering berada dalam kekacauan total. Ledakan. 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 Ledakan terdengar di mana-mana. Teriakan dan jeritan terdengar di mana-mana. Jeritan dan jeritan mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi menjadi gelap di tengah pertempuran besar ini. Bulan berwarna merah darah di langit tampak lebih jahat di tengah kabut berdarah. Seluruh daratan diwarnai merah oleh lampu merah dan tampak seperti neraka di bumi. Darah menyatu menjadi sungai. Daging dan darah beterbangan di langit. Pertarungan saat ini bisa dikatakan menegangkan. Apakah kamu masih ingin pergi? Di tengah pertarungan yang begitu sengit, sosok Wang Chen melintas dan mendarat di tepi medan perang. Melihat sosok menyedihkan di depannya, sudut mulut Wang Chen meringkuk. Pemimpin Suci. Pada saat ini, bukankah orang yang diblokir oleh Wang Chen adalah pemimpin Suci? Ternyata pemimpin Suci telah memutuskan untuk melarikan diri ketika dia melihat situasinya tidak baik. Atau lebih tepatnya, ketika lautan darah Siuyang yang deras telah ditekan oleh Wang Chen, pemimpin Suci sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia diam-diam pindah ke tepi medan perang. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar fokus pada pertarungannya dengan Siuyang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Paramount Battlefield telah memfokuskan energi mereka untuk menghentikan pasukan Surah dan menyelamatkan Siuyang. Tidak banyak orang yang menyadari pelarian diam-diam pemimpin Suci. Harus dikatakan bahwa jika ini terus berlanjut, pemimpin Suci mungkin benar-benar lolos. Namun, sayang sekali Wang Chen tidak melupakan orang ini. Setelah menekan Siuyang, Wang Chen tidak bergabung dalam medan perang yang kacau balau. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada pemimpin Suci, yang telah bersiap untuk melarikan diri. Sekarang, Wang Chen telah menghalangi jalan pemimpin Suci. Kilatan dingin berkedip di mata Wang Chen saat dia melihat pemimpin Suci yang berwajah pucat dan terluka parah. Ini adalah orang yang menutupi langit dengan satu tangan. Ini adalah orang yang telah menghianati seluruh Paramon Battlefield. Inilah orang yang telah menghancurkan keluarga Wang dalam semalam. Dia adalah pelaku utamanya. Ini juga orang yang menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kesulitan dan berkeliaran di gerbang ngeraka berkali-kali selama bertahun-tahun. Mendengar hal ini, niat membunuh di mata Wang Chen semakin meningkat. Wang Chen, Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah pemimpin Suci. Saya adalah penguasa gunung Sainte. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku, aku bisa membantumu. Saya dapat membantu Anda menghadapi pasukan Shuro. Saya dapat membantu Anda menaklukkan dunia. Saya dapat membantu Anda melawan Luoming. Pemimpin Suci, yang akan memanfaatkan kekacauan untuk menghindari krisis, hendak menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat jalannya telah dihalangi oleh Wang Chen, hatinya tenggelam ke dasar. Wajah pemimpin Suci penuh ketakutan saat dia melihat Wang Chen, yang berdiri di depannya. Dia memohon dengan keras. Kematian. Pemimpin Suci tidak pernah berpikir bahwa dia harus menghadapi hasil seperti itu suatu hari nanti. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti ini setelah mengandalkan faksi Shura. Saat itu, dia terpaksa bergantung pada faksi Shuro karena dia terpaksa melakukannya. Dengan mengandalkan faksi Shuro, pemimpin Suci telah bersiap untuk mengikuti faksi Shura untuk menguasai dunia. Siapa sangka dia akan berakhir dalam situasi seperti ini? Pemimpin Suci dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat Wang Chen. Wang Chen sebenarnya telah memasuki jajaran dewa sejati. Bagaimana mungkin pemimpin Suci tidak puas dengan hal ini? Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun, tetapi apa yang gagal dia lakukan, Wang Chen yang melakukannya. Berapa banyak waktu yang dia buang? Itu tidak adil. Semua ini tidak adil. Sekarang, kekuatan Wang Chen sudah cukup untuk membuat pemimpin Suci merasa ketakutan. Bagaimana dia bisa melawan Wang Chen ketika dia terluka parah? Pemimpin Suci hanya berharap dia tidak mati. Dia bersedia mengandalkan Wang Chen. Hei hei, bantu aku melawan pasukan Shura. Tidak masalah apakah aku memilikimu atau tidak. Untuk apa aku membutuhkanmu? Menghadapi permintaan pemimpin Suci dan kondisinya, Wang Chen tertawa dingin dan berpunuk. Bertarung melawan pasukan Shura. Wang Chen tidak membutuhkan pemimpin Suci. Bagaimana pemimpin Suci, yang terluka parah, bisa bertarung? Saat itu, dia bisa mengkhianati medan perang tertinggi dan mengandalkan Shura. Sekarang, dia bisa mengkhianati Shura dan mengandalkan pemimpin Suci. Saat berikutnya, dia juga akan mengkhianati pemimpin Suci dan mengandalkan Shura yang lebih kuat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Apa gunanya orang bermuka dua? Kamu, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat itu, jika aku tidak melepaskanmu berkali-kali, kamu tidak akan berada dalam kondisi seperti ini hari ini. Kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Melihat Wang Chen benar-benar menolak penyerahan dirinya, pemimpin Suci meraung seolah ekornya telah diinjak. Mengingat kembali saat itu, pemimpin Suci merasa patah hati. Jika dia tidak mengabaikan Wang Chen saat itu, bagaimana dia bisa berada dalam kesulitan hari ini? Semua ini disebabkan oleh dia. Berengsek. Saat itu, dia telah memberi Wang Chen begitu banyak peluang. Hari ini, Wang Chen tidak bisa membunuhnya. Ini adalah cara berpikir pemimpin Suci. Saat itu, Hei hei, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Hentikan omong kosong itu. Tekan untukku. Mendengar pemimpin Suci menyebutkan masa lalu, Wang Chen tertawa dingin, dan niat membunuh di matanya meningkat. Saat itu, mengapa pemimpin Suci tidak menyebutkan pemusnahan keluarga Wang? Mengapa dia tidak menyebutkan penindasan terhadap keluarga San? Mengapa dia tidak menyebutkan dukungan dari garis keturunan palsu benua langit yang mendalam? Mengapa dia tidak menyebutkan sikap gunung Sainte di benua langit yang mendalam? Kecerobohan pemimpin Suci adalah salah satu alasan mengapa dia tidak mati. Namun, apa alasan lain yang ada? Apa akibat dari kecerobohan pemimpin Suci? Akankah Wang Chen mengulangi kesalahan yang sama? Tidak ingin membuang waktu lagi dengan pemimpin Suci, Wang Chen langsung mengeluarkan jimat untuk menekan pemimpin Suci. Tidak, bajingan, Wang Chen, Kamu bajingan. Melihat Wang Chen telah bergerak, pemimpin Suci menggunakan dao agung langit dan bumi untuk menahan diri. Energi di tubuhnya langsung tersegel. Pemimpin Suci merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Hal ini menyebabkan Holy Lord berteriak ketakutan. Dia belum pernah merasakan keputus asaan, ketidakberdayaan, dan ketakutan seperti itu. Wajah pemimpin Suci tampak garang saat dia meraung. Dia berjuang mati-matian. Kematian. 3667. Holy Lord tidak bisa menerimanya. Betapa marahnya Guru Suci ketika dia melihat Wang Chen dapat memenjarakannya hanya dengan sebuah pikiran. Wang Chen, bajingan ini. Dia sebenarnya mengabaikan fakta bahwa dia telah membiarkannya pergi dan ingin menekannya. Bagaimana Holy Lord bisa menanggung hal ini? Dalam segel Wang Chen, Holy Lord berjuang sekuat tenaga. Dia adalah Holy Lord, orang nomor satu di benua langit yang mendalam, medan perang, dan medan perang tertinggi. Bagaimana dia bisa disegel dan ditekan? Huh, Badut, apakah kamu masih melakukan perjuangan yang sia-sia? Melihat Holy Lord masih berjuang dengan seluruh kekuatannya, Wang Chen mencipir. Holy Lord masih ingin berjuang. Sudah terlambat. Pada saat ini, Holy Lord yang sedang berjuang tidak berbeda dengan Badut di mata Wang Chen. Holy Lord, yang dulunya tinggi dan perkasa, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan hari ini. Holy Lord, yang Wang Chen harus hormati di masa lalu, tidak dapat dijangkau, tetapi hari ini, dia seperti semut. Holy Lord, mungkin dia masih Holy Lord, tapi Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Perubahan peran ditakdirkan untuk mengubah statusnya. Melihat perlawanan dan perjuangan Holy Lord yang tak berdaya, Wang Chen hanya mencipir di dalam hatinya. Holy Lord pasti tidak pernah mengalami perasaan seperti itu, bukan? Aku ingin tahu apa yang dirasakan Holy Lord sekarang. Aula petapa sembilan surga. Sambil mencipir, Wang Chen menarik pikirannya, mencubit segel di tangannya, dan membuka aula sage sembilan surga lagi. Bunuh Holy Lord secara langsung. Itu terlalu mudah bagi Holy Lord. Seorang ahli yang hampir menjadi dewa sejati adalah pilihan terbaik untuk sebuah boneka. Dia akan menjadi boneka Wang Chen bersama dengan si Uyang. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Bajingan, Wang Chen, bunuh aku jika kamu bisa. Bunuh aku, Tuan Luoming tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, Wang Chen, Tuan Luoming akan segera tiba. Dia akan membuatmu menyesal pernah muncul di dunia ini. Dia akan menghancurkanmu sepenuhnya. Melihat Wang Chen membuka aula petapa sembilan surga, bagaimana guru suci yang mengetahui tentang kemampuan domain Wang Chen bisa tetap tenang. Kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Itu lebih buruk dari kematian. Saat ini, guru suci hanya menginginkan kematian. Namun, sayang sekali Wang Chen tidak memberinya kesempatan. Memikirkan hal ini, pemimpin suci hampir menjadi gila. Namun, perjuangan dan aumannya tidak ada gunanya. Karena aula sage sembilan surga terbuka dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, guru suci ditelan ke dalam aula sage sembilan surga. Ceritanya tiba-tiba berakhir. Hahaha, ya Tuhan, orang itu telah ditekan oleh bos. Hehehe, guru suci, saat ini, dia hanyalah seekor semut. Bocah nakal itu, Wang Chen. Di kejauhan, semua yang dilakukan Wang Chen secara alami diperhatikan oleh orang lain. Pembukaan olas sage sembilan surga menyebabkan keributan. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyadarinya. Melihat pemandangan ini, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Holy Master adalah musuh terkuat mereka. Sekarang, dia sedang dihancurkan. Berita apa yang lebih baik dari ini? Untuk sesaat, semangat semua orang terangkat. Sekarang giliranmu. Wang Chen tidak tahu bagaimana perasaan Kuang Ren dan yang lainnya di kejauhan. Wang Chen hanya tahu bahwa sudah waktunya untuk mulai membunuh. Melihat medan perang yang kacau, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Astaga! Dengan mendengus dingin, saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan menghilang, bergabung ke medan perang. Ledakan! Saat ini, Wang Chen seperti pedang tajam yang dimasukkan ke medan perang. Di tengah angin kencang, Wang Chen seperti binatang raksasa yang turun dari langit, seperti dewa perang yang turun, tak terhentikan. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen tidak menggunakan gerakan apapun. Pukulan dan tendangan paling sederhana saja sudah cukup untuk membuat Wang Chen tampak tak terkalahkan di medan perang saat ini. Kekuatan yang tak terhentikan dan tak tertahankan. Untuk sesaat, kemanapun Wang Chen lewat, jeritan terdengar, memicu teror. Di depan Wang Chen, Shuro yang kuat diledakan dan dibunuh tanpa perlawanan apapun. Ceritan dan tangisan naik dan turun satu demi satu. Iblis! Dia iblis! Ah! Kita semua sudah selesai! Tuan Luoming! Tuan Luoming! Tuan Siu Dao! Tuan Siu Long! Datang dan selamatkan kami! Kita sudah selesai! Kita gagal! Kita benar-benar gagal! Mengapa Tuan Luoming belum datang? Di bawah kepemimpinan Wang Chen, situasi dengan cepat menjadi sepihak. Siu yang terbunuh, dan dua Shuro kuat yang tersisa dihadang oleh Yue Xiong dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa menghentikan kemajuan Wang Chen? Dalam keadaan seperti itu, di bawah kepemimpinan Wang Chen, Paramount Battlefield melakukan pembantaian dengan dominasi absolut. Tentara Shuro berteriak dengan sedih. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Mungkin mereka tidak percaya bahwa mereka akan direduksi menjadi suku yang dibantai di Paramount Battlefield. Memikirkan kembali cita-cita luhur yang mereka miliki ketika pertama kali tiba, pada saat ini, yang mereka rasakan hanyalah penyesalan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, rasa takut tidak bisa menyelesaikan segalanya. Ketakutan hanya akan mempercepat proses kematian. Di tengah ketakutan dan tangisan tersebut, orang-orang berjatuhan satu demi satu. Segera, kabut darah memenuhi langit. Segera, semakin sedikit Shuro yang berdiri di medan perang. Ledakan. Serangkaian ledakan datang dari jauh. Wang Chen tiba di tempat kejadian dan membantu Yue Xiong dan yang lainnya menekan dua Shuro kuat terakhir. Medan perang perlahan-lahan menjadi tenang. Bau darah yang memuatkan memenuhi langit. Namun, saat ini, bau yang memuatkan sepertinya telah berubah menjadi stimulan terbaik, membuat darah semua orang mendidih. Hahaha, pasukan yang terdiri dari beberapa ribu Shuro biasa saja. He he, kamu ingin mencaplok paramon battlefieldku? Huff, anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Luar biasa, sudah lama sekali sejak aku menjalani pertarungan yang menyenangkan. Shuro ini tidak lemah sama sekali. Sayangnya, mereka bertemu lawan yang seharusnya tidak mereka temui. Haha, ya, sungguh menyenangkan. Kami tidak kehilangan banyak hal. Ini adalah kemenangan total. Ketika Shuro terakhir jatuh, medan perang kembali damai. Melihat ini, semua orang bersorak. Melihat Wang Chen, mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Pada saat ini, tidak ada yang tahu seberapa tinggi posisi Wang Chen di hati setiap orang. Karena itu adalah level yang tidak dapat digambarkan. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan dewa sejati, tapi hanya sedikit yang bisa membandingkannya. Meskipun kemenangan tersebut membuat semua orang bersemangat, mereka tidak lupa bahwa jika bukan karena Wang Chen, bagaimana situasinya sekarang. Saya khawatir pertempuran berdarah tidak bisa dihindari, bukan. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka berjuang sepuasnya. Ini adalah pasukan yang terdiri dari beberapa Shuro. Ini adalah pasukan yang terdiri dari beberapa Shuro. Mereka semua musnah. Terlebih lagi, Paramon Battlefield tidak membayar mahal. Mereka hanya kehilangan beberapa lusin ahli dan melukai seratus seniman bela diri. Dibandingkan dengan pemusnahan Shuro, jika ini bukan kemenangan besar, lalu apa? Jumlah korban jiwa ini tidak berarti apa-apa. Selamat kepada pemimpin keluarga Wang karena telah menjadi dewa sejati. Hahaha, selamat kepada pemimpin keluarga Wang karena telah menjadi dewa sejati. Selamat kepada pemimpin keluarga Wang karena telah menjadi dewa sejati. Setelah sorak-sorai, mata semua orang secara bertahap beralih ke Wang Chen. Melihat Wang Chen, semua orang tidak bisa tidak memberi selamat padanya. Pangkat dewa sejati dikenal sebagai pangkat ekstrim. Sejak zaman kuno, selain dewa sejati, siapa lagi yang masuk peringkat ini? Zan Wang Wu. Banyak orang bahkan tidak mengetahui bahwa Zan Wang Wu telah memasuki peringkat ini. Oleh karena itu, dalam hati orang-orang ini, Wang Chen adalah orang pertama yang memasuki peringkat ini setelah kekacauan. Kemuliaan macam apa itu, itu sudah cukup untuk meyakinkan semua orang. Banyak orang dipenuhi emosi saat mereka melihat Wang Chen saat ini. Mengingat kembali beberapa waktu lalu, mereka hampir mengincar Wang Chen, keluarga Wang, dan keluarga Zan karena dorongan Gunung Sainte. Memikirkan kembali periode waktu itu, banyak orang tidak puas karena Wang Chen tidak muncul. Betapa menggelikannya pemikiran ini sekarang. Sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Musuh yang lebih besar sedang menunggu kita. Di hadapan sorak-sorai orang banyak, ekspresi Wang Chen tampak serius. Pembunuhan itu membuat darah di tubuh Wang Chen mendidih. Namun, itu membuat pikiran Wang Chen lebih jernih. Sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Ini hanya awal. Si Yu Yang. Hanya Dewa Sura yang legendaris. Setidaknya, ada empat Dewa Legendaris Shuro yang tersisa dari era abadi yang harus dihadapi Wang Chen, dan ada bahkan keberadaan yang lebih kuat. Dari perkataan Si Yu Yang, terlihat bahwa Dewa Legendaris Sura telah lahir. Itu adalah Luo Ming. Adapun apakah Dewa Legendaris Shuro telah lahir? Mungkin ada. Wang Chen dan yang lainnya masih memiliki banyak musuh. Ini hanya awal. Di inti tanah tulang layu, langit berguncang. Samar-samar, terlihat formasi yang tampak kokoh mulai berguncang dan retakan mulai muncul. Itu adalah tempat paling berbahaya. Sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Produk. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan menjadi tenang. Kata-kata Wang Chen seperti seember air dingin, menyebabkan semua orang terdiam. Itu benar. Ini hanya awal. Masih ada musuh yang lebih kuat menunggu mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhan Yunpeng bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi di sana? Wang Chen memandang Zhan Yunpeng dan bertanya pada Yosin Yan. Huan Wu secara pribadi mengawasinya, dan pewaris dari empat keluarga besar, Yen Seng Yue, Yu Qianqiu, Ji Mei, Wu Qingzue, dan banyak lainnya mengawasinya. Huan Wu telah bersiap selama beberapa waktu sekarang. Saya khawatir dia sedang mempersiapkan formasi ini. Yosin Yan berkata buru-buru setelah mendengar pertanyaan Wang Chen. Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Pantas saja dia merasakan aura familiar dari formasi tersebut. Pewaris dari empat garis keturunan besar. Dan Huan Wu dan yang lainnya mengawasinya. Formasi macam apa ini? Juga, di mana Master Lin Zhan dan yang lainnya? Mengapa saya tidak melihatnya? Apakah mereka juga berada di inti negeri Tulang Layu? Wang Chen mengerutkan alisnya. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk membersihkan medan perang. Sisanya, pergilah ke inti tanah Tulang Layu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada semua orang. Tidak peduli apa yang terjadi di sana, karena pertempuran di sini telah usai, sudah waktunya untuk berangkat. Formasi Huan Wu dan yang lainnya mungkin kuat, tapi kali ini, mereka menghadapi beberapa lawan yang kuat. Formasi ini tidak akan bertahan lama. Atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa mempertahankannya lebih lama lagi. 3.668 Ayo pergi ke inti tanah Tengkorak. Wang Chen berkata kepada orang banyak. Sekarang, waktunya untuk melakukan sesuatu. Setelah memusnahkan dua pasukan Sura, terutama Sura Siuyang yang legendaris, semangat Wang Chen dan yang lainnya melonjak. Apa yang mereka tunggu jika tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang? Terlebih lagi, pantom dan Cerdan yang lainnya tidak akan bertahan lama. Situasi saat ini masih genting. Ayo pergi ke inti tanah Tengkorak. Ini pertempuran terakhir. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan binasa. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan pasukan Sura di inti tanah Tengkorak, medan perang Paramon akan berubah menjadi lautan darah. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir langsung bersemangat. Pertempuran terakhir. Itu benar. Ini adalah pertarungan terakhir. Mereka harus mengambil kesempatan untuk memusnahkan pasukan Sura di inti tanah Tengkorak sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan. Jika tidak, situasinya akan sangat berbeda jika mereka membiarkan pasukan Sura menyerbu ke Paramon Battlefield. Pada saat itu, seluruh Paramon Battlefield akan berubah menjadi neraka di bumi. Dengan pemikiran seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang ragu. Di bawah pimpinan Yue Xiong dan yang lainnya, sekelompok orang terbang menuju inti tanah Tengkorak. Bos, kamu tidak pergi. Namun, saat kerumunan itu bergerak menuju tanah Tulang Layu, orang gila, yang berada di antara kerumunan itu, memandang Wang Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bahkan banyak orang yang memperhatikan adegan ini mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ragu. Wang Chen tidak pergi. Mengapa demikian? Kalian pergi dulu, saya masih harus menunggu seseorang. Setelah mendengar kata-kata Kuang Ren, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Pergi ke inti tanah Tengkorak. Tentu saja. Namun, sebelum pergi ke sana, Wang Chen masih harus menunggu seseorang dan sesuatu. Wang Chen harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran terakhir. Menunggu seseorang. Jawaban Wang Chen mengejutkan pria eksentrik itu. Saya mendapatkannya, kami akan menahan mereka untuk saat ini. Menghadapi jawaban Wang Chen, eksentrik bingung sejenak, tapi dia dengan cepat menjawab. Apa yang Wang Chen coba lakukan? Siapa yang mereka tunggu? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang gila itu. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi. Selama dia tahu bahwa Wang Chen tidak akan melakukan apapun yang merugikan medan perang tertinggi, itu sudah cukup. Eksentrik tidak pernah meragukan Wang Chen. Ayo pergi. Dengan pemikiran tersebut, Kuang Ren meraum dan memimpin kelompok keluarga Wang menuju inti tanah tulang layu. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Saat Kuang Ren dan yang lainnya pergi, ribuan ahli dari Paramon Battlefield terbang dalam sekejap mata, secara bertahap meninggalkan garis pandang Wang Chen. Saat ini, hanya Wang Chen yang tersisa di tempat berantakan ini. Melihat negeri tulang kering di kejauhan, Wang Chen menghela nafas. Sudah waktunya, mereka seharusnya sudah tiba sekarang, kan? Pada saat yang sama, melihat ke langit di kejauhan, Wang Chen berpikir keras. Astaga! Begitu suara Wang Chen turun, fluktuasi tiba-tiba datang dari kehampaan di kejauhan. Seseorang sedang melewati kehampaan saat ini. Perasaan ini sangat aneh. Orang biasa mungkin tidak bisa merasakannya, tapi bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakannya? Merasakan aura melintasi kehampaan, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Mereka di sini. Dengan kilatan di matanya, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung. Di bawah tatapan Wang Chen, dua sosok dengan cepat muncul di garis pandang Wang Chen. Dan dua sosok anggun yang muncul di hadapan Wang Chen tidak lain adalah Ling Yun dan Xi Lan. Siapa lagi mereka? Benar, Wang Chen sedang menunggu Ling Yun dan Xi Lan. Sebelumnya, situasi di medan perang tertinggi sangat kritis. Wang Chen merasakan bahwa saudaranya Wang Yan berada dalam situasi genting, tapi dia tidak peduli. Dia langsung melintasi kekosongan Gua Dewa Sejati dan dengan paksa mendarat di Provinsi Ling. Saat itu, Wang Chen tidak membawa Ling Yun dan Xi Lan bersamanya. Saat itu, Ling Yun dan Xi Lan memiliki hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Dan sekarang, sepertinya mereka berhasil. Melihat dua sosok yang muncul di garis pandangnya dan dengan cepat mendekatinya, senyuman di sudut mulut Wang Chen perlahan menyebar. Saudara laki-laki. Dalam sekejap mata, suara yang jelas terdengar. Ling Yun dan Xi Lan muncul di hadapan Wang Chen. Kamu datang pada waktu yang tepat. Melihat Ling Yun, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Yun kecil baru saja melewati kehampaan, tapi bersamaku, kita tertunda sejenak. Xi Lan berkata dengan lembut dengan sedikit rasa bersalah. Apa yang dia dan Ling Yun lakukan? Xi Lan sangat jelas tentang hal ini. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang betapa pentingnya apa yang dia dan Xi Lan lakukan. Bagi Wang Chen, setiap menit dan detik sangatlah berharga. Meskipun kekuatan Ling Yun belum mencapai tingkat Dewa Sejati, ketika Wang Chen melangkah ke kesengsaraan petir Dewa Sejati, dia telah memperoleh banyak manfaat. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi dan dia memiliki kemampuan untuk melewati kehampaan. Namun, karena dia membawanya, dia membuang banyak waktu. Untungnya, tampaknya hal itu tidak terlalu menunda urusan Wang Chen. Kalau tidak, Xi Lan tidak akan tahu harus berbuat apa. Saudari Xi Lan, jika bukan karena kamu kali ini, kami tidak akan bisa mendapatkan benda itu. Jika itu masalahnya, Yun kecil pasti tidak akan bisa datang dan menemukanmu sekarang. Mendengar kata-kata Xi Lan yang menyalahkan diri sendiri, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Ling Yun, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Xi Lan, buru-buru menjelaskan. En, selain saya, saya khawatir hanya Anda dan Ling Yun yang bisa mendapatkan benda itu. Bagaimana bisa ditunda? Di sampingnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Xi Lan Hati Wang Chen terasa sakit saat melihat tatapan penuh penyesalan Xi Lan. Dia selalu seperti ini, dia hanya berpikir dari sudut pandang orang lain, tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Terhadap wanita yang sangat dia hutangi ini, Wang Chen seharusnya menjadi orang yang merasa bersalah. Bagaimana Wang Chen bisa menghadapi perkataan Xi Lan? Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas, kamu terlalu mudah terluka seperti ini. Perlakukan dirimu lebih baik, kamu, kamu tidak berhutang apapun pada siapapun. Apa yang Anda miliki adalah hutang orang lain kepada Anda. Berjalan ke sisi Xi Lan, dia mengulurkan tangannya untuk membantunya merapikan rambut panjangnya yang berantakan tertiup angin, kata Wang Chen lembut. Pada saat ini, apa yang dikatakan Wang Chen, apa yang dia lakukan, berasal dari lubuk hatinya, dan hanya hatinya yang dipenuhi dengan emosi. Tindakan sederhana Wang Chen dan kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya menyebabkan mata Xi Lan memerah. N. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman, Xi Lan menganggup dengan berat. Benar, di mana barangnya? Melihat senyum di wajah Xi Lan, Wang Chen menghela nafas dan berbalik bertanya pada Xiao Yun. Ini adalah hal terpenting yang ditunggu-tunggu Wang Chen. Ini adalah harta karun terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun pertama yang siap diambil oleh Dewa Sejati setelah dia kembali. Dan sekarang, Wang Chen harus mengendalikannya sepenuhnya. Saudaraku, aku membawakannya untukmu. Lihat, ini yang kamu bicarakan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, kan? Ini sangat mirip dengan aura kakak. Jika kakak tidak pergi ke sana secara pribadi, akan sulit mendapatkannya. Untungnya, Sister Xi Lan tampaknya tidak ditolak oleh penghalang itu. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Xi Lan dan Ling Yun membeku, dan mereka buru-buru menyerahkan kotak kayu persegi panjang kuno kepada Wang Chen. Inilah yang Ling Yun dan Xi Lan tidak kembalikan bersama Wang Chen kali ini untuk dikumpulkan. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ling Yun dan Xi Lan tidak yakin, tetapi dari aura yang dipancarkan, mereka tahu bahwa benda ini luar biasa. Melihat Wang Chen mengambil kotak kayu itu, Xiaoyun dan Xi Lan tidak bisa menahan rasa ingin tahu di mata mereka. Apa yang membuat Wang Chen menganggapnya penting dan membuat mereka pergi mengambilnya pada saat yang begitu penting? Apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Itu dia. Merasakan keingintahuan Xiaoyun dan Xi Lan, Wang Chen membelai kotak panjang di tangannya dan menunjukkan senyuman. Pembunuhan Tuhan. Dengan sangat cepat, mata Wang Chen berubah tajam saat dia berteriak pelan. Ledakan. Dengan teriakan ringan, Wang Chen menyuntikkan gelombang energi ke dalam kotak kayu. Seberapa menakjubkankah kekuatan Wang Chen saat ini? Seberapa mengerikkankah suntikan energinya? Mengikuti suntikan energi Wang Chen. Dalam sekejap, kotak kayu di tangan Wang Chen mengeluarkan suara gemuruh. Buah-buahan. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan segel yang bisa dilihat dengan mata telanjang hancur dalam sekejap. Bas. Segera setelah itu, teriakan lembut muncul dari angin kencang dan pecahannya. Cahaya dingin yang menakutkan bersinar terang di bawah tirai malam yang berwarna darah. Energi pedang yang tajam dan niat membunuh yang menakutkan sepertinya menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Ini adalah pembunuhan Tuhan, senjata ilahi yang dibawa oleh dewa sejati dari kekacauan primal. Hanya ketika angin dingin menghilang dan cahaya dingin benar-benar muncul di depan Xiaoyun dan Xi Lan barulah Wang Chen berbicara perlahan. Pada saat ini, bukankah ada pisau tajam yang berkedip dengan cahaya dingin di tangan Wang Chen? Di bawah tirai malam, cahaya dingin sangat menyilaukan. Aura dingin yang dipancarkan pedang menyebabkan Xiaoyun menggigil tak terkendali, seolah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dunia es dan salju. Pembunuhan dewa senjata ilahi adalah senjata ilahi yang dibawa oleh dewa sejati dari kekacauan primal. Saat itu, ia menemani dewa sejati dalam ekspedisinya dan membunuh dewa Shuro yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah harta ajaib yang bisa membunuh dewa manapun di dunia. Benar sekali, ini adalah harta terakhir yang ditinggalkan oleh dewa sejati, dan itu juga merupakan harta yang sangat penting. Inilah yang diambil Ling Yun dan Xi Lan kali ini. Ketika dewa sejati telah jatuh, karena kepercayaan pada Wu Qing Suedan yang mulia laut selatan, dewa sejati telah menyegel benda ini di dunia gua tempat Wang Chen mengasingkan diri, memberinya nutrisi di dalam pembuluh darah bumi. Wang Chen pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengeluarkan barang ini. Masalah ini telah diserahkan kepada Xi Lan dan Ling Yun. Dan sekarang, pembunuhan dewa ini akhirnya jatuh ke tangan Wang Chen. Merasakan niat membunuh dan cahaya dingin yang keluar dari pedang pembunuh dewa, mata Wang Chen tidak bisa menahan kilatan keheranan. Merasakan aura dingin yang memasuki tubuhnya, Wang Chen mau tidak mau merasa berpikiran jernih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang ini bisa membunuh dewa, jadi wajar saja, pedang ini juga bisa membunuh iblis. Saat itu, mereka telah memecah belah Raja Surah yang legendaris. Hari ini, saya akan menggunakannya untuk membelah Raja Surah yang legendaris lagi, lalu kenapa? Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Matanya tiba-tiba menjadi tajam saat dia melihat senjata panjang di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. 3669 Dengan pembunuh dewa di tangan, mata Wang Chen menyala dengan semangat juang. Membunuh dewa dan membunuh iblis, inilah asal mula nama senjata ilahi ini. Senjata ilahi ini telah membunuh banyak Asura di masa lalu. Ia bahkan telah terpecah menjadi Raja Asura yang legendaris. Terutama Raja Shuro yang legendaris. Tanpa senjata ilahi ini, akan sulit untuk membelahnya. Wang Chen mengetahui hal ini ketika dia bergabung dengan jiwa ilahi dewa sejati. Ketika dia sedang menyempurnakan jiwa ilahi dewa sejati, Wang Chen mengetahui bahwa senjata ilahi ini ada di gua tempat tinggal dewa sejati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa melewatkannya? Sekarang, dengan senjata ilahi di tangan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sekarang, aku harus bergabung. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan harum dingin, kilatan tajam melintas di mata Wang Chen. Apakah pembunuh dewa itu kuat? Tidak. Itu tidak cukup. Wang Chen perlu membuat pembunuh dewa menjadi lebih kuat. Ide Wang Chen sederhana saja. Dia ingin menggabungkan pembunuh dewa dengan embryo pedang reinkarnasinya dan menggabungkannya ke dalam senjata energi unsurnya. Jika pembunuh dewa berada pada puncaknya, Wang Chen tidak perlu melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Akan sangat sulit untuk menyempurnakan pembunuh dewa. Tapi sekarang, pembunuh dewa bukan lagi pembunuh dewa di masa lalu. Pembunuh dewa di masa lalu memiliki roh pedang yang kuat yaitu naga dewa yang kuat. Sayangnya, dewa sejati melepaskan roh pedang sebelum dia mati. Dewa sejati melakukannya untuk meningkatkan kekuatan pembunuh dewa. Di masa depan, jika dia kembali dan memanggil naga suci itu kembali, kekuatan pembunuh dewa akan berlipat ganda. Dan naga ilahi itu adalah naga jahat kuat yang dilihat Wang Chen tersegel di wilayah naga langit. Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Dia tidak tahu siapa yang menyegel naga jahat. Tapi itu tidak masalah. Dengan senjata ilahi ini di tangan, bahkan jika Wang Chen tidak dapat menemukan naga ilahi dan memanggilnya kembali dalam waktu singkat, itu tidak masalah. Wang Chen masih memiliki embryo pedang reinkarnasi. Jika dia bisa menggabungkan embryo pedang reinkarnasi ke dalam senjata suci ini, bagaimana kekuatan pembunuh dewa bisa menjadi lebih lemah? Dunia Qian Kun Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen langsung melintas dan memasuki dunia Qian Kun. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Chen harus menggunakan dunia Qian Kun untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Awalnya, Wang Chen hanya akan kembali setelah gua tempat tinggal dewa sejati selesai dibangun. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggabungkannya di sini untuk sementara. Untungnya, Wang Chen memiliki dunia langit dan bumi. Untungnya, Wang Chen cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyatu dengan pembunuh dewa yang begitu kuat? Pada saat ini, meskipun ladang tulang layu berbahaya, Wang Chen tidak perlu khawatir dengan perlindungan Ling Yun. Bas Di dunia Qian Kun, ekspresi Wang Chen serius. Satu tangan memegang pembunuh dewa, tangan lainnya memegang senjata energi unsur. Kedua senjata ilahi itu memicu gelombang besar di dunia Qian Kun ini. Sekering. Melihat kedua senjata itu, mata Wang Chen bersinar dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bas Energi disalurkan kedua senjata ilahi, dan dalam sekejap, dua aura mengejutkan muncul. Bas, bas, bas Di tengah amukan angin, aura pedang tajam memenuhi udara. Kemanapun aura pedang tajam ini lewat, gunung dan sungai hancur, pepohonan hancur, dan batu-batu besar hancur. Jika Raja Asura pun bisa dibunuh, apalagi di dunia ini yang tidak bisa dibunuh oleh pembunuh dewa. Saat disalurkan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan pembunuh dewa di tangannya meronta dan gemetar, seolah mencoba melepaskan diri dari kekangan Wang Chen. Huh, sebuah benda tanpa tuan, tanpa roh, dan kamu ingin bertindak begitu lancang. Menekan. Embryo pedang reinkarnasi di dalam senjata energi unsur tidak perlu dikatakan lagi. Setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh Wang Chen, kini menjadi satu dengan Wang Chen. Adapun pembunuh dewa yang sedang berjuang. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Mungkin pembunuh dewa pada puncaknya memerlukan usaha dari Wang Chen. Tapi sekarang, Dewa sejati telah jatuh, pembunuh dewa tidak memiliki tuan, roh pedang telah hilang, pembunuh dewa tidak memiliki roh. Dalam keadaan seperti itu, badai macam apa yang ingin diciptakan oleh senjata ilahi ini? Hong Dengan hu dingin, energi di sekitar tubuh Wang Chen meledak. Dengan kekuatan Dewa sejati, mudah untuk menekan senjata ilahi. Bas Di bawah tekanan energi kuat Wang Chen, pembunuh dewa meraung, dan ketajaman yang bersinar di sekitarnya langsung ditekan. Aura pedang tajam juga ditekan oleh Wang Chen. Sangat disayangkan bahwa Raja Pengobatan terluka parah ketika dia membantu saya melalui dua ujian Tuhan dan menstabilkan dunia Kiankun. Sekarang, dia tertidur lelap. Jika tidak, dengan bantuan garis keturunan pengobatan spiritual Raja Pengobatan, saya bisa menghemat banyak waktu. Setelah menekan pembunuh dewa, Wang Chen melihat dua senjata ilahi di tangannya dan menghela nafas. Itulah satu-satunya penyesalan. Jika Raja Pengobatan masih ada di sini, dengan bantuan darah Raja Pengobatan, menyempurnakan senjata ilahi akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan kekuatan Raja Pengobatan. Namun, aku masih memiliki garis keturunanku sendiri. Akankah garis keturunan dewa sejati saat ini lebih rendah daripada garis keturunan Raja Pengobatan? Tapi segera, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Of! Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, Wang Chen memuntahkan seteguk esensi darahnya dan menggabungkannya menjadi dua senjata ilahi. Bas dengungan-dengungan. Saat esensi darah menyatu, kabut merah langsung naik. Di tengah angin liar, kedua senjata dewa itu mengeluarkan auman naga dan harimau. Dunia Kiankun, seluruh dunia, pada saat itu, tampaknya telah menjadi dunia aura pedang. Aura pedang tak berujung, bersilangan. Menimbulkan kekacauan ke segala arah. Menggabungkan. Hingga saat itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan cepat menggabungkan kedua senjata ilahi tersebut. Waktu yang tersisa untuk Wang Chen sangat singkat. Meskipun dia telah mengakhiri sepuluh kali waktunya di dunia Kiankun, Wang Chen masih harus berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, untuk pemurnian ini, dapat dikatakan bahwa Wang Chen tidak menahan apapun, dia memberikan segalanya. Di dunia aura pedang ini, Wang Chen sedang membuat persiapan terakhir untuk pertempuran terakhirnya. Hong! 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 Saat Wang Chen melakukan penyempurnaan terakhir, inti dari tanah tulang yang layu saat ini dipenuhi dengan gelombang mengerikan dan gemuruh yang tak ada habisnya. Dunia berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada saat ini, di tengah guncangan dan gemuruh, seluruh ruangan tampak berantakan, dan seluruh ruangan tampak diambang kehancuran. Untuk sesaat, pemandangan itu bisa dibilang mendebarkan. Cepat, stabilkan. Sial, dampaknya sangat kuat. Ada puluhan ribu pasukan Shuro. Saya khawatir susunan ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di tengah keributan itu, serangkaian seruan terdengar. Darah menyembur kemana-mana. Yukian Kiu dan yang lainnya, yang menjaga barisan, memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini. Untungnya, kakek buyut dan yang lainnya telah tiba. Kalau tidak, susunan ini pasti sudah runtuh sekarang. Ekspresi Xing Ye serius. Itu benar. Xing Ye dan yang lainnya adalah orang pertama yang menstabilkan susunan di sini. Sebelum pasukan Shura secara resmi muncul, dibawah kepemimpinan Huan Wu, mereka telah mengaktifkan susunannya. Kekuatan penyegelan yang kuat memblokir jalur pasukan Shura. Ini memberi cukup waktu bagi Wang Chen dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa rencana Huan Wu lebih dari setengahnya berhasil. Namun, itu juga membuat marah pasukan Shura. Harus dikatakan bahwa susunan yang diaktifkan Huan Wu benar-benar kuat. Tiga inti dalam arai dijaga oleh Huan Wu, Yen Seng Yue, dan Hai Chen. Inti luarnya dijaga oleh Yu Qian Qiu, Flaming Moon, dan Hui. Terlebih lagi, Xing Ye, pewaris dari empat keluarga besar, Qi Mei, dan Wu Qing Sui. Sedang menjaga. Adapun delapan sisi susunan, Lin Zhan, Ling Yu, dan yang lainnya sedang menstabilkannya. Dengan demikian, formasi roh primordial di hadapan mereka dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bahkan sulit ditembus oleh para dewa dan iblis. Sayangnya, pasukan Shura terlalu banyak, apalagi dengan munculnya beberapa Shura legendaris dan raja Shura legendaris. Susunan yang tampaknya tak tertandingi ini mengalami dampak yang tak terbayangkan. Meskipun Xing Ye dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga, susunannya masih dalam bahaya. Untungnya, Yue Xiong dan yang lainnya tiba pada saat yang paling kritis. Penambahan Yue Xiong, Yue Ye, dan yang lainnya hampir tidak menstabilkan susunannya. Namun, sampai kapan stabilitas ini bisa bertahan? Dampak pasukan Shura semakin kuat. Kemunculan raja Shura yang legendaris dan raja Shura yang kuat langsung mendorong barisan tersebut ke jurang kehancuran. Hal ini membuat Xing Ye dan yang lainnya kembali cemas. Jika ini terus berlanjut, kehancuran susunannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Hati setiap orang menjadi sangat berat saat ini. Jika pasukan Shura dibiarkan menyerang sekaligus, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Huff, sekelompok semut rendahan berani menghalangi jalanku. Xing Ye dan yang lainnya memasang ekspresi muram saat situasinya menjadi berbahaya. Sementara hati semua orang tertuju pada Paramount Battlefield, di dalam dunia tersegel, pasukan Shura juga dipenuhi dengan niat membunuh. Cemberut dan geram. Inilah yang dirasakan pasukan Shura saat ini. Mereka tidak menyangka akan terjebak oleh sekumpulan semut dalam waktu yang lama. Ini tidak bisa dimaafkan. Kita harus tahu bahwa pasukan Shura datang ke Paramount Battlefield secara agresif. Di bawah kepemimpinan Lord Luoming, mereka bergegas keluar dari celah ruang waktu dengan tujuan menghancurkan Paramount Battlefield. Namun, siapa sangka segalanya akan menjadi kacau? Mereka baru saja tiba di Paramount Battlefield, namun mereka terjebak dalam barisan yang kuat ini. Pada saat ini, karena terjebak dalam barisan, mereka menahan tekanan jalan surgawi dan kekuatan Dao yang tak ada habisnya. Hal ini menyebabkan pasukan Shura menderita kerugian besar. Situasi ini membuat Raja Shura legendaris yang memimpin pasukan meringis. Melihat Lord Luoming yang muram, salah satu Raja Shura legendaris meraung dengan kilatan dingin di matanya. Hancurkan formasi ini untukku. Shura legendaris dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi mantra berada di ambang kehancuran di bawah serangan para Shura yang tiada henti. Waktu sangat berharga dan mereka tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Mereka tidak ingin menyanyiakan kekuatan mereka lagi di sini. Sekarang, tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus segera keluar dari segel dan susunannya sebelum Lord Luoming benar-benar marah. Memikirkan hal ini, pasukan di bawah kepemimpinan Raja Shura legendaris siap melancarkan serangan gila lainnya. Huff, banyak sampah. Namun, sebelum serangan gila terakhir, dengusan dingin terdengar. Ledakan. Dengusan dingin ini langsung menenangkan suasana kacau itu. Mendemus dingin ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Gelombang suara bahkan menyebabkan seluruh susunan bergetar. Dalam sekejap mata, semua Asura, yang bersiap melancarkan serangan terakhir, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Luoming. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sosok besar di inti formasi. Itu adalah Raja dari Tentara Shura mereka. Itulah eksistensi tertinggi mereka. Sekarang, dia akhirnya sangat marah. Sekelompok sampah, kenapa kamu tidak mundur? Merasakan tatapan Tentara Shura, keberadaan tertinggi di dalam inti dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Raja Shura dan mendengus tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, dia melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari kerumunan. Ledakan. 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 Saat sosok itu muncul, seluruh dunia sepertinya tertekan dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak terdiam. Raja Shura. Ini adalah Raja Shura legendaris tertinggi. Dia adalah Luoming. 3670. Buk, buk, buk. Serangkaian langkah kaki yang teredam seakan mengguncang langit dan bumi. Dengan setiap langkah kaki, semua orang merasa tercekik. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan seluruh Shura gemetar dan tanpa sadar memberi jalan baginya. Dia telah menjadi inti dari seluruh dunia. Dia adalah Raja Shura legendaris, Luoming. Tuhan, apa yang kamu? Tuhan, tolong beri kami kesempatan lagi. Kali ini, kami pasti akan menghancurkan penghalang ini. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuhan Luoming mengatasi penghalang seperti itu? Keheningan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika sosok itu berjalan ke depan pasukan Asura, ekspresi para Asura agung legendaris tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan tidak sedap dipandang. Raja mereka akan mengambil tindakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Raja mereka harus menghadapi formasi seperti itu, bukankah itu berarti betapa lemah dan tidak bergunanya mereka? Dengan pemikiran ini, Asura legendaris yang memimpin dengan cepat meminta maaf. Huff, banyak sampah, peluang, memberimu kesempatan lagi. Biarpun aku memberimu dua kesempatan, kamu mungkin tidak bisa mematahkan formasi ini. Luoming mendengus dingin saat dia melihat Raja Sura legendaris dan tentara Sura yang berlutut di depannya. Luoming jelas tidak puas dengan bawahannya. Dia sangat marah. Niat membunuh di matanya menjelaskan semuanya. Jika bukan karena fakta bahwa para idiot ini adalah bawahannya dan sesama anggota klan, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka sekarang. Beri orang-orang ini kesempatan lagi. Bahkan jika mereka diberi dua peluang lagi, mereka mungkin tidak dapat menembus penghalang ini. Luoming mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya dari mereka. Penghalang Archean, besar. Luoming menyeringai saat dia melihat penghalang di depannya. Dia harus mengakui bahwa penghalang ini sangat kuat. Formasi penindas iblis sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu mirip dengan formasi penindasan iblis sembilan langit dan sepuluh bumi. Namun sepertinya ada beberapa perubahan. Mencoba mematahkan formasi ini, Luoming melihat ke tiga arah. Mereka berada di arah tiga inti formasi. Kelompok sampah bodoh itu bahkan tidak menyadarinya, dan mereka masih ingin menghancurkan formasi. Jika ini tidak konyol, lalu apa? Jika inti formasi tidak rusak, mustahil untuk menghancurkan formasi. Saya ingin melihat siapa yang ada di mata formasi. Siapakah yang menghentikan pasukan mereka yang berjumlah seratus ribu tentara Shuro? Siapa yang berani menghentikan gerak maju mereka? Hal ini membuat Luoming sangat penasaran. Pergi dari sini. Berpikir sampai saat ini, seringnya haus darah muncul di wajah Luoming. Dia mendengus dingin, dan saat berikutnya, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Bang! Di tengah dengusan dingin ini, suara gemuruh terdengar di saat berikutnya. Asteris produk, asteris. Darah segar menyembur keluar. Formasi itu tiba-tiba bergetar, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari kehampaan. Tidak baik, itu Yanseng Yueh. Melihat sosok itu terlempar keluar, menyaksikan barisan bergetar, cahaya meredup, dan retakan muncul, Sing Yeh dan yang lainnya di luar barisan melebarkan mata mereka. Benar sekali, bukankah orang yang diusir saat ini adalah Yanseng Yueh? Yanseng Yueh, Hai Chen, dan Huan Wu adalah tiga inti formasi utama dalam formasi tersebut. Mereka membentuk formasi segitiga, mendukung formasi besar dan memblokir pasukan seratus ribu. Bisa dibayangkan pentingnya inti formasi. Selain itu, mustahil menemukan Yanseng Yueh dan yang lainnya yang telah berintegrasi ke dalam inti formasi. Tapi sekarang, dia langsung terlempar oleh serangan biasa Luoming. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Formasi juga mengalami guncangan besar karena hal ini. Aura Dewa Iblis. Hehehe, pewaris Dewa Iblis. Aku tidak menyangka akan melihat pewaris Dewa Iblis di sini. Anda adalah Yanseng Yueh yang disebutkan pria itu. Memikirkan analisis Holy Lord tentang situasi saat ini, Luoming melihat sosok yang terlempar dan mencibir. Aura yang familiar. Ini adalah aura Dewa Iblis. Tidak salah lagi. Aku tidak menyangka akan melihat pewaris Dewa Iblis di sini. Saya salah satu inti formasi dari formasi ini. Ini menarik. Ketika Luoming memikirkan apa yang dilakukan Dewa Iblis terhadap surah di zaman kuno, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Batuk, batuk. Batuk beberapa suap darah, wajah Yanseng Yueh menjadi pucat. Batuk beberapa suap darah, ekspresi Yanseng Yueh berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi inti formasi pertama yang dipatahkan. Merasakan tatapan menghina Luoming, ekspresi Yanseng Yueh berubah menjadi jelek. Huff, Luoming, jika aku tidak mati hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari formasi ini. Mendengar perkataan Luoming, Yanseng Yueh menarik nafas dalam-dalam dan berteriak tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin Yanseng Yueh tidak merasa bahwa Luomingh sangat kuat? Namun, Yanseng Yueh tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak boleh membiarkan Luomingh keluar dari tempat ini. Selama dia masih bernafas. Enyah. Memikirkan hal ini, sosok Yanseng Yueh melintas dan menyerang Luomingh. Tidak ada jalan lain. Dia harus mengambil kembali inti formasi. Jika dia kehilangan perlindungannya, kekuatan formasi akan sangat berkurang. Semut yang terlalu percaya diri. Namun, melihat Yanseng Yueh, wajah Luomingh penuh dengan penghinaan. Apakah pewaris Dewa Iblis begitu lemah? Sayang sekali. Mata Luomingh berkilat dingin. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Ledakan. Aura pembunuh Luomingh keluar. Astaga. Di saat yang sama, sosok Luomingh melintas dan menghilang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Yanseng Yueh. Gemuruh. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya bertabrakan dengan Yanseng Yueh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh domen pembentukan roh mulai bergetar hebat. Gelombang besar menyapu segala arah. Astaga. Kabut darah memenuhi langit. Sosok Yanseng Yueh hanya berhenti sejenak di dalam kabut darah. Detik berikutnya, dia terlempar seperti batu besar. Retak. Retak. Saat dia terlempar, suara patah tulang terdengar. Seluruh tubuh Yanseng Yueh meledak, dan dia benar-benar mulai hancur karena serangan Luomingh. Tidak. Yanseng Yueh. Kakak Yan. Tidak. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar formasi melebarkan mata dan meraung. Satu serangan. Hanya dalam satu konfrontasi langsung, Yan Cheng Yueh yang melakukan langkah pertama justru mengalami kekalahan telak. Saat ini, tulangnya patah, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Sepertinya Yan Seng Yueh akan langsung kehilangan nyawanya. Banyak orang yang membelalak tak percaya. It was Yan Seng Yueh. Tat was Yan Seng Yueh. Mungkin Yan Seng Yueh bukanlah seniman bela diri terkuat, tapi dia jelas merupakan ahli puncak. Di medan perang tertinggi, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Yan Seng Yueh. Mungkin Huan Wu adalah salah satunya, dan mungkin Yue Xiong adalah salah satunya. Namun selain keduanya, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Yan Seng Yueh? Wang Yan. Mungkin masih ada harapan, namun peluangnya hanya 50-50. Qi Mei, Yu Qian Qiu, Zan Yun Peng, Zan Yun He. Orang-orang ini mungkin tidak sekuat Yan Seng Yueh. Dalam keadaan seperti itu, Yan Seng Yueh dikalahkan hanya dalam satu serangan. Bagaimana mungkin penonton tidak terkejut? Sebelumnya, kekuatan Siu yang telah membuat mereka terkesan. Namun, kekuatan Luo Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan ahli seperti Holy Lord tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan melawan Yan Seng Yueh, bukan? Dibandingkan dengan Luo Ming Qiang, Yan Seng Yueh sangat kecil. Ini adalah penindasan total. Mata semua orang menyipit saat melihat kekuatan hidup Yan Seng Yueh menghilang dengan cepat. Seruan memenuhi udara. Huff, beraninya kamu melawan pasukan Shuroku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Namun, kekuatan hidupmu tidak buruk. Apakah menurut Anda Anda dapat memulihkan tubuh Anda dengan setetes sari darah dan memperoleh kehidupan baru? Aku akan mengirimmu ke kematianmu dulu. Melihat daging dan darah Yan Seng Yueh berceceran, tulangnya patah, dan kekuatan hidupnya menghilang, Luo Ming mencibir setelah mengirim Yan Seng Yueh terbang. Hanya dengan satu serangan, dia hampir membunuh Yan Seng Yueh. Namun, Yan Seng Yueh memang layak menjadi pewaris Dewa Iblis. Pada saat kritis ini, dia dengan tegas menyerah untuk menstabilkan cederanya. Dia bahkan dengan tegas menyerah pada tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi setetes esensi darah dan jiwa ilahinya. Kemudian, dia dengan cepat memulihkan tubuhnya dengan esensi darahnya. Metode ini cukup brilian. Jika dia bertemu orang lain, Yan Seng Yueh mungkin bisa berdiri kembali dengan sangat cepat. Namun, sayang sekali Yan Seng Yueh menghadapinya sekarang. Bagaimana Luo Ming bisa memberi Yan Seng Yueh kesempatan seperti itu? Semut yang tidak bisa dibunuh adalah hal yang paling menjijikan. Luo Ming tidak menyukai perasaan ini. Desir. Setelah mendengus dingin, Luo Ming tanpa ekspresi menyerang Yan Seng Yueh, yang berencana untuk membentuk kembali tubuhnya, di tengah serangkaian jeritan dan raungan. Tidak baik. Tidak. Berengsek. Jika ini terus berlanjut, Yan Seng Yueh pasti akan mati. Melihat Luo Ming mengejar Yan Seng Yueh, orang-orang di luar barisan menjadi gempar. Jika memungkinkan, mereka berharap bisa bergegas ke barisan untuk membantu Yan Seng Yueh. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk membuka Arrai. Meskipun dia tahu bahwa Luo Ming dapat memecahkan susunannya, dia tidak melakukannya. Dia ingin menyingkirkan orang-orang di dalam barisan. Namun, semua orang hanya bisa menonton tanpa daya. Wang Chen berada di belakang, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Jika susunannya dibuka sekarang, pasukan Shuro akan bergegas keluar dan situasi akan menjadi tidak terkendali. Mereka harus menunggu kedatangan Wang Chen. Mungkin hanya kekuatan Dewa Sejati Wang Chen yang bisa menandingi kekuatan Luo Ming. Hal ini menyebabkan mata semua orang menjadi merah. Mungkinkah Yan Seng Yueh akan tamat? Hampir semua orang memejamkan mata karena tidak tahan. Enyah. Namun, saat semua orang putus asa, suara dingin terdengar. Itu adalah suara pantom dance. Saat Luo Ming hendak memusnahkan Yan Seng Yueh, pantom dance, yang juga berada dalam barisan, mau tidak mau bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.